Pendekar aneh seruling sakti jilid 10. Tapi Kim Lo mana bisa diperlakukan seperti itu? Walaupun jarum-jarum tersebut menyambar deras sekali ke arahnya, toh dia dengan mudah menghindarkan diri. Dan telah mengibas dengan lengan bajunya, maka jarum-jarum itu terlempar ke arah lain. Kini Kim Lo juga sudah menjejak. Dia meluncur dengan pesat menerjang Yang Ie. Yang Ie baru saja berlari beberapa tombak. Dia memang bermaksud hendak melarikan diri. Tau-tau dia merasakan dari arah belakangnya menyambar angin pukulan yang kuat. Cepat-cepat Yang Ie memutar tubuhnya, terpaksa dia membatalkan maksudnya hendak melarikan diri. Dia juga telah menangkisnya dengan kuat ke belakang. Tapi, dia menangkis angin kosong karena Kim Lo menarik pulang tangannya. Hanya tubuhnya yang telah meluncur terus. Dan barulah kemudian dia mengulurkan tangannya buat mencengkeram pundak Yang Ie. Walaupun Yang Ie jari pada Kim Lo toh dia adalah pahlawan kerajaan yang memiliki kepandaian tidak rendah. Dalam keadaan terdesak seperti itu, dia tidak mau manda berdiam diri saja untuk dicengkeram. Karena dari itu, dia telah membalas menyerang setelah berkelit. Tiga kali beruntun. Dalam keadaan dekat seperti itu, setiap serangannya seperti juga pukulan yang hendak mengadu jiwa. Lincah sekali Kim Lo menghindarkan diri dari setiap serangan tersebut. Sedangkan Yang Ie mempergunakan kesempatan itu telah mencabut pedangnya. Justeru Yang Ie mencabut pedangnya, berarti dia telah mencari penyakitnya sendiri. Kim Lo juga tidak ayal telah mengeluarkan serulingnya. Waktu itu Yang Ie menikam dua kali, toh cepat sekali Kim Lo mengeluarkan serulingnya dan tahu-tahu telah menotok jalan darah mang suhiyat di dadasi pahlawan istana kaisar itu. Pahlawan kaisar itu terkejut, dia berusaha bertelit. Namun gerakan seruling Kim Lo aneh sekali. Meta ujung seruling seperti bisa berubah menjadi beberapa batang, dan menyambar berbagai tempat, membuat Yang Ie belum tahu apa-apa dia telah tertotok, seketika tubuhnya jadi lemas, tenaganya berkurang banyak. Hampir saja dia jatuh terduduk lemas, untung saja dia memiliki latihan lewekang yang kuat, maka dia masih bisa mengempos seluruh sisa tenaga yang ada padanya buat mempertahankan kuda-kuda sepasang kakinya. Kim Lo tidak membiarkan sampai di situ, terimalah serangan berseru Kim Lo, dan pesat sekali serulingnya menyambar lagi. Tuk jalan darah Yang Ie tertotok lagi. Dia tubuh terjengkang dengan muka pucat. Dia beringsut hendak melarikan diri, dan menimpukan pedangnya kepada Kim Lo. Namun Kim Lo bisa mengelahkan sambaran pedang yang ditimpukan Yang Ie. Hem, kau mau bicara atau tidak, Tejin? Atau memang memaksa aku mempergunakan kekerasan buat memaksa dirimu? Tanya Kim Lo kemudian. Muka Yang Ie pucat pias. Bialan mengawasi semua itu dengan penuh kagum. Ia tidak menyangka si pemuda yang mukanya selalu ditutupi oleh kain putih itu, yang mengaku sebagai cucu Oe Ye Yeok Su, benar-benar memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Bialan sudah menyaksikan, dalam beberapa gebrakan saja, Kim Lo sudah dapat merubuhkan Yang Ie dengan mudah sekali. Itulah kepandayan yang tinggi, karena Yang Ie memang memiliki kepandayan tidak rendah. Sedangkan Wong Chiatat, yang tengah bertempur dengan si pengemis Kim Chiu Yee Sin Kei, mengalami kesulitan juga, dia tengah terdesak hebat. Karena waktu itu Wong Chiatat sudah tidak memiliki kesempatan buat membalas menyerang kepada Kim Chiu Yee Sin Kei, dia repot menghindarkan diri dari sambaran tangan si pengemis sedangkan menyusul dia mendengar teriakan Yang Ie membuat hati Wong Chiatat tergetar. Dia melirik dan melihat kawannya rubuh terjungkel karena tertotok jalan darahnya. Dia putus asa, dan waktu dia melirik begitu di saat perhatiannya terpecahkan, Kim Chiu Yee Sin Kei justru telah menyambar gesit sekali, tangannya mencengkeram tulang paipenya, sehingga terpaksa dia menyerah. Tenaganya jadi lenyap, dia tidak bisa meronta lagi. Jika kau berpikir masih hendak melawan maka aku akan meremas lebih kuat lagi agar tulang paipemu ini hancur dan kepandainmu semuanya musnah, ancaman Kim Chiu Yee Sin Kei. Menggigil tubuh Wong Chiatat, kini hancurlah nyalinya, lenyap pula keberanian dan keangkuhannya. Apa, apa yang kau inginkan dari ku tanya Wong Chiatat kemudian? Hem, sekarang kau katakan, apakah kau yang selama ini bekerja sebagai Jeho Acat mengganggu wanita-wanita di dalam kota ini? Tanya Kim Chiu Yee Sin Kei dengan suara bengis. Bu, bukan jangan dusta sungguh, bukan aku hem, kalau kau tak mau bicara terus terang, baiklah. Aku akan meremas hancur tulang paipemu ancam Kim Chiu Yee Sin Kei. Jangan teriak Wong Chiatat, ia mengerti apa artinya kalau sampai tulang paipenya itu kena diremas hancur oleh Kim Chiu Yee Sin Kei, berarti seluruh kepandainya yang dilatihnya selama puluhan tahun, akan musnah. Kau mau bicara aku bicara ayo cepat beritahukan, siapa-siapa saja yang bekerja sebagai penjahat pemetik bunga sebenarnya-sebenarnya Pusan Hoa Tong, yang, yang Pusan Hoa Tong. Jadi seorang pendeta B benar Wong Chiatat melirik. Hem, kalau begitu memang dia kata Kim Chiu Yee Sin Kei kemudian menggumam seorang dari. Apakah, apakah kau sudah bertemu muka dengan Pusan Hoa Tong? Sengaja dia bertanya seperti itu, seakan juga dia tidak mengetahui apa yang pernah dialami Pusan Hoa Tong. Sebenarnya, dia memang telah mendengar dari Pusan Hoa Tong, bahwa kepandaian si pengemis dan orang yang mukanya berselubung kain putih itu sangat tinggi. Dan sekarang dia telah membuktikan namun dia tengah berusaha mencuci tangan. Dia ingin menimpahkan seluruh kesalahan pada Pusan Hoa Tong, maka dari itu, dia bersikap seperti itu. Kim Chiu Yee Sin Kei melirik tajam sekali, sinar matanya bengis, karena pengemis ini yakin bahwa Wong Chiatat memang salah satu Jeho Acat yang mengganggu keamanan kota ini. Hem, kau juga terus bersahabat baik sekali dengan pendeta itu, bukan? Tentunya kau sendiri pun sering mengganggu gadis-gadis dan wanita lainnya di kota ini. Tidak, jangan dusa bentak Kim Chiu Yee Sin Kei sambil meremas lebih kuat. Tulang Pai Pei itu diremas lebih kuat, jelas mendatangkan rasa sakit yang hebat buat Wong Chiatat. Aduh, aduh, jangan dia berseru dengan tubuh lemas tidak bertenaga, kesakitan dan juga bercampur rasa ketakutan yang sangat. Kau bicara yang jujur bentak Kim Chiu Yee Sin Kei. Aku akan bicara ayo jelaskan yang jujur aku, aku memang pernah satu dua kali ikut melakukan, tapi atas pujukan dari pusan Hoa Tong, hem, tepat kalau begitu. Kaulah si Jeho Acat itu. Dan sekarang kau beritahukan di mana kawan-kawanmu berdiam dan juga si pendeta busuk itu. Aku-aku-aku cepat katakan dan tunjukkan kepada kami bentak Kim Chiu Yee Sin Kei, dia meremas lebih keras lagi. Aduh, lepaskan dulu, aku akan memberitahukannya kata Wong Chiatat teraduh-aduh. Cepat katakan atau memang kau hendak mengalami hancurnya tulang pria pemuh aku akan membawa kalian kesana kata Wong Chiatat saking mati kutu dan tidak berdaya, juga memang dia ketakutan sekali kalau sampai tulang paipenya itu diremas hancur. Selanjutnya seluruh ilmunya yang telah dilatih puluhan tahun jadi lenyap dan dia menjadi manusia bercacat. Baik. Jika kau bersedia mengantarkan kami, nanti kami akan mempertimbangkan, jika memang kau insaf tentu kau akan kami ampuni. Setelah berkata begitu, tangan Kim Chiu Yee Sin Kei menotok salah satu jalan darah di dekat bawah dada, di atas perut. Dia menotok cukup keras. Wong Chiatat merasa sakit bukan main sedangkan Kim Chiu Yee Sin Kei sudah melepaskan cengkeraman tulang paipen orang ini. Dia bilang, jalan darah telah kutotok. Jangan harap ada orang yang bisa membuka jalan darah itu. Hem siapapun tentu tidak akan sanggup membebaskan kau dari totokan itu selain diriku. Memang sekarang ini totokan tersebut belum terpengaruh apa-apa tapi setelah lewat seminggu kau akan mampus perlahan-lahan. Wong Chiatat memang mengerti apa artinya jika jalan darah Hualun Hiat kena ditotok maka ia akan sengsara jika tidak cepat-cepat jalan darah dibuka. Tadi dia memang merasa jalan darahnya tertotok, mendatangkan rasa sakit yang hebat. Karenanya dia percaya bahwa si pengemis bukan sekedar mengancam saja. Waktu itu Kim Chiu Yee Sin K menoleh pada Kim Lo yang tengah mendesak Yang Ie. Mereka ini memang kaum Jeho Acat dan kita akan pergi ke sarang mereka teriaknya. Ya, kawannya ini pun telah mengakuinya, dengan tubuh Lesu, Wong Chiatat dan Yang Ie melangkah akan mengajak Kim Chiu Yee Sin K bertiga ke gedung Wee Song Tai Jin, untuk dipertemukan dengan Pusan Hoa Tong dan kawan-kawan mereka. Di hati Wong Chiatat memang sudah berpikir, ia tidak memiliki jalan lain. Mau atau tidak dia harus membawa ketiga orang itu kepada Pusan Hoa Tong, karena dia bermaksud Pusan Hoa Tong menolonginya. Bukankah di sana bukan hanya Pusan Hoa Tong saja seorang? Masih ada belasan kawan mereka, yang memiliki kepandayan tinggi. Mustahil dengan jumlah yang demikian banyak mereka tidak bisa membekuk Kim Chiu Yee Sin K, Kim Lo dan Bie Lan bertiga. Dan juga mereka bisa meminta bantuan dari anak buah Wee Song Tai Jin si wali kota itu, yang tentunya bisa saja mengerahkan tentaranya dan juga para jago-jagonya buat menghadapi Kim Chiu Yee Sin K bertiga. Setelah berjalan beberapa saat, Kim Chiu Yee Sin K membentak pada Wong Chiatat, nah sekarang kau katakan juga pada kami, apa maksud kalian, para pahlawan Istana Kaisar, bisa berada di kota ini, yang sesungguhnya terpisah jauh sekali dari kota raja kami. Kami tidak mengetahui. Karena Pusan Hoa Tong adalah komandan kami dia yang mengetahuinya. Kami semua tidak diberitahukan, apa maksud keberangkatan kami ini, yang perlu kami taati adalah melaksanakan perintah tanpa banyak bicara. Menurut Pusan Hoa Tong, jika sudah tiba di tempat tujuan barulah kami akan diberitahukan apa-apa saja tugas kami. Kim Chiu Yee Sin K tertawa dingin. Hem, kembali kau men gila bentak Kim Chiu Yee Sin K. Tentu hendak memutar-mutar lidahmu itu, atau memang kau hendak aku si pengemis tua yang melarat menghajar kau dulu, baru engkau mau bicara dengan jujur? Muka Wang Chiatat, berubah pucat, ia mengerti bahaya yang sewaktu-waktu bisa menimpah dirinya. Dia dalam keadaan tidak berdaya, jika sampai Kim Chiu Yee Sin K menyiksa dirinya, berarti dia tidak bisa memberikan perlawanan. Dia akan tersiksa dan menderita sekali. Dia telah melihatnya betapa Kim Chiu Yee Sin K memang tidak segan-segan menurunkan tangan bengis kepadanya. Tapi-tapi aku telah bicara dari hal yang sebenarnya, dia membela diri. Kim Chiu Yee Sin K tersenyum mengejek. Dia menoleh kepada Kim Lo. Siaw hiap, tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap manusia berkepala batu ini tanyanya. Kim Lo tidak segera menyahuti, dia melirik kepada Yang Ie. Dilihatnya Yang Ie berjalan dengan kepala tertunduk. Tapi jelas dia tengah ketakutan juga, dia kini berpura-pura tidak mendengar tanya-jawab itu, sebab ia khawatir. Nanti Kim Chiu Yee Sin K mengalihkan pertanyaan padanya, mukanya pucat sekali. Hem, bagaimana nona yo tanya Kim Lo. Akhirnya pada si gadis jika memang mulut mereka terkancing dan sulit dibuka, kita pakai tangan besi saja buat merobek mulut mereka menyahuti Bielan dengan tenang. Karuan saja hati Wang Chiatat dan Yang Ie tambah ketakutan karena mereka menyadari, berarti mereka akan menghadapi kesulitan tidak kecil. Diam-diam mereka mengharapkan agar cepat-cepat bisa tiba di gedung Wee Sung Taijin. Atau juga, mereka mengharapkan dalam perjalanan ini mereka bisa berjumpa dengan kawan-kawan mereka, atau memang pusan Hoa Tong, setidak-tidaknya. Mereka pun berharap bisa bertemu dengan rombongan anak buah Wee Sung Taijin. Akan tetapi, sepanjang jalan hanya penduduk kota itu yang mengawasi mereka dengan hati bertanya-tanya. Kim Chie Sin Kae telah bilang lagi, baiklah, karena kau tidak mau bicara jelas, maka biarlah kalian akan kami pukuli dulu biar dilihat oleh penduduk kota ini, bahwa pahlawan kaisar telah dihajar babak belur si pengemis tua yang sudah mau mampus ini bukan main kecut hati Wang Chiatat dan Yang Ie. Apalagi mereka melihat Kim Chie Sin Kae dan Kim Lo telah melangkah lebih lebar semakin mendekati mereka, dengan sikap siap untuk menghajar mereka. Tahan teriak Wang Chiatat yang sudah tidak bisa menahan rasa takutnya. Aku akan bicara nah, begitu baru jadi anak baik kata Kim Chie Sin Kae mengejek. Ayo cepat beritahukan apa maksud kedatangan kalian ke kota ini Wang Chiatat ragu-ragu. Ia melirik kepada Yang Ie. Kawannya itu pun melirik dia dengan sikap bimbang. Namun akhirnya Yang Ie mengangguk. Kami-kami diperintahkan Hang Siang, kaisar kata Wang Chiatat pada akhirnya. Hem, kau tidak perlu menggertak kami dengan membawa bawan nama Raja Buntutmu itu bentak Kim Chie Sin Kae sengit. Ayo cepat katakan, apa maksud tujuan kalian yang sebenarnya ya? Kami memang diperintahkan Hang Siang untuk, untuk pergi ke Yang Chung. Pergi ke Yang Chung tanya Kim Chie Sin Kae, tampaknya si pengemis terkejut sekali. Kim Lo dan Bie Lan pun tampaknya terkejut. Tentu saja rasa terkejut ketiga orang itu tidak lepas dari Mette Wong Chiatat dan Yang Ie. Seketika mereka terpikir, hem, tentu kalian adalah orang-orang yang hendak berkumpul di Yang Chung. Karenanya Wong Chiatat segera juga bilang, Hang Siang perintahkan kami buat jago-jago yang akan berkumpul di sana, untuk mengundang mereka datang ke Kota Raja, untuk memberikan kedudukan serta pangkat yang tinggi, karena Hang Siang ingin sekali mengikat tali persahabatan dengan mereka plak. Tiba-tiba tangan Kim Chie Sin Kae melayang menempiling muka Wong Chiatat, dan disusul oleh jerit kesakitan, aduh dari pahlawan istana kaisar tersebut. Hem mendengus Kim Chie Sin Kae dengan muka bengis. Kau jangan ngibul di depan aku si pengemis tua. Aku tahu, kau ngibul dan hendak mendusai kami. Katakan yang sebenarnya. Apa maksud Raja Bututmu perintahkan kalian ke Yang Chung Wong Chiatat merasakan pipinya masih sakit bukan main. Dia juga kaget bercampur kesakitan, karenanya, hatinya jadi ciut. Dia jadi tergagap waktu menyahuti. Sebenarnya, sebenarnya kami diperintahkan Hong Siang dia ragu-ragu lagi buat meneruskan kata-katanya. Sebab dia sendiri telah menduga bahwa Kim Chie Sin Kae bertiga dengan Kim Loh dan Bielan adalah orang-orang yang akan berkumpul di Yang Chung. Apa? Cepat katakan. Atau memang engkau mau dihajar dulu baru mau bicara bentak Kim Chie Sin Kae. Kau lihatlah, penduduk mulai banyak menonton, atau kau hendak kami hajar babak belur untuk jadi tontonan mereka Wong Chiatat jadi mati kutu. Dia ketakutan sekali kalau saja pengemis itu membuktikan ancamannya. Sebetulnya kami-kami diperintahkan buat mengacaukan pertemuan para orang gagah itu. Akhirnya Wong Chiatat bisa juga menjawab dengan hati yang berdebar, karena diakwatir kena dihajar lagi oleh si pengemis yang tangannya enteng itu. Kim Loh dan Bielan saling pandang kemudian telah mendengus dengan muka merah sebab marah. Hem, rupanya memang manusia-manusia busuk, yang bukan main jahatnya menggumam Kim Loh. Justeru, mereka di saat tengah melakukan tugas seperti itu, mereka pun mengganggu penduduk yang tidak berdaya. Pantas saja kejahatan di kota ini merah jalala tanpa bisa dikendalikan oleh wali kota maupun Taekuan, Hakim, di kota ini. Karena merekalah orang-orang kaisar. Kasihan adalah penduduk yang tidak berdaya, yang menjadi korban keganasan mereka waktu berkata begitu, Kim Loh murka bukan main. Jika memang menuruti hati kecilnya tentu dia sudah menghajar hancur bagian batok kepala yang ie. Namun dia masih bisa menahan diri. Dia menoleh kepada Kim Chie Sien Kee. Loh Chiam Pua, apa yang harus kita lakukan terhadap manusia-manusia iblis yang ganas ini? Kim Chie Sien Kee tidak segera menyahuti, karena ia tengah berpikir keras, untuk menentukan sikap. Ia pun tengah berpikir, bahwa apa yang terjadi sekarang ini merupakan suatu persoalan yang cukup penting. Ia bersyukur juga bahwa justru hari ini berhasil mebekuk Wong Chiatat maupun yang ie, kedua anak buah pusan Hoa Tong, dua orang pahlawan istana kaisar. Dengan demikian ia bisa mengetahui ancaman yang bisa saja terjadi buat orang-orang gagah yang akan berkumpul di yang cung. Baiklah kata Kim Chie Sien Kee kemudian, ia berpikir jauh. Ia tidak jadi menghajar yang ie maupun Wong Chiatat. Kita akan menentukan nanti setelah bertemu dengan teman-teman kedua manusia busuk ini Kim Lo dan Bielan mengangguk, mereka bisa menangkap apa maksud Kim Chie Sien Kee. Sedangkan Wong Chiatat dan yang ie jadi bersyukur. Mereka lega, karena mereka berdua tidak jadi dihajar oleh tiga orang ini. Sebelumnya mereka sangat khawatir sekali, mereka ketakutan, bahwa mereka akan dihajar di sini juga. Begitulah, Wong Chiatat dan yang ie digiring Kim Chie Sien Kee berdua Kim Lo dan Bielan, ke gedung Wiesong Taijin. Pusan Hoa Tong kaget menerima laporan dan beberapa orang anak buah Wiesong Taijin, tentang digiringnya Wong Chiatat bersama yang ie dengan tiga orang yang tampaknya memang telah menguasai kedua anak buah Pusan Hoa Tong tersebut, segera ia keluar melihat. Waktu melihat Kim Chie Sien Kee, Kim Lo dan Bielan, ia segera mengenali tiga orang yang pernah mempermainkannya. Kemarahannya jadi meluap. Ia pun berpikir bahwa ini adalah kesempatannya buat menghajar ketiga orang itu. Bukankah di sarangnya ini ia memiliki jumlah tenaga yang besar, belum lagi dibantu oleh para jagonya Wiesong Taijin. Melihat munculnya Pusan Hoa Tong, tampak Kim Chie Sien Kee tertawa dingin. Hmm, ternyata kau biang keladi dari kerusuhan yang terjadi kota ini mendengu si pengemis sedangkan Pusan Hoa Tong yang telah naik darah pun berkata dengan suara yang dingin, mengandung hawa pembunuhan, bagus. Kalian rupanya ingin mengantarkan jiwa. Bagus. Bagus apanya yang bagus Tegur Bielan dengan suara mengejek, Hmm, ternyata kau memang pendeta busuk yang perlu dimampu sih. Hanya mengganggu dan mencelakai rakyat muka Pusan Hoa Tong merah padam. Ia membentak nyaring sambil melompat maju ke depan, Kau bocah busuk, kau pun harus mampus Kim lo tertawa-tawar, Jangan bicara takbur, mungkin kau bersama anak buahmu yang akan kami basmi yang Ie dan Wang Chiatat memandang dengan sikap seperti memohon bantuan Pusan Hoa Tong. Sedangkan anak buah Pusan Hoa Tong lainnya, telah keluar pula. Mereka mengambil sikap mengepung. Demikian juga dengan belasan orang anak buah Wiesong Taijin, mereka ikut mengepung. Kim Chie Sin Ki menoleh kepada Kim Lo dan Bielan, Ia berbisik perlahan, kepandayan mereka tidak rendah, Kalian hati-hati menghadapi mereka Kim Lo dan Bielan cuma mengangguk. Mereka pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi Pusan Hoa Tong dengan orang-orangnya itu. Waktu Pusan Hoa Tong sudah memberikan isyarat kepada anak buahnya, Empat orang pahlawan kaisar segera melompat buat menyerang Bielan. Mereka tahu di antara tiga orang itu Bielan lah yang kepandayan paling lemah. Dan karena dari itu, mereka telah mengincar si gadis. Tapi Kim Lo tidak mau berdiam diri. Melihat Bielan diserang, Ia yang mewakilinya. Tubuhnya berkelebat, dengan serulinya di tangan berkelebat, Maka keempat orang itu terhuyung mundur dengan terkejut. Karena mereka merasakan sambaran angin yang tajam. Dan jika tadi mereka tidak cepat-cepat menghindarkan diri, Niscaya akan membuat mereka tertotok oleh seruling si pemuda. Pusan Hoa Tong memang sudah mengetahui bahwa Kim Ro, Kim Chi Ye Sin Ke merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi dan tidak mudah untuk merubuhkannya. Sengaja dia tidak mau turun tangan dulu. Ia ingin mengerahkan anak buahnya buat mengepung tiga orang tersebut, Menunggu sampai mereka lelah, barulah Pusan Hoa Tong akan turun tangan sendiri. Dengan kira demikian Niscaya akan lebih mudah merebut kemenangan. Kim Chi Ye Sin Ke sendiri sudah dapat membaca pikiran si pendeta. Barulah ia tertawa mengejek ketika diserbu oleh anak buah Pusan Hoa Tong. Karena yang menyerbu itu bukan-bukan tentara biasa, Melainkan pahlawan kaisar yang memiliki kepandayan tinggi, Maka Kim Chi Ye Sin Ke pun tak bisa cepat-cepat merubuhkan mereka. Ia pun terlibat dalam pertempuran yang tak berkesudahan, Karena tak mudah juga Kim Chi Ye Sin Ke melepaskan diri dari libatan orang-orang itu. Bialan sudah mencabut pedangnya, Ia melesat ke sana kemari untuk menghadapi orang-orangnya Pusan Hoa Tong. Kim Lo sambil menghadapi anak buah Pusan Hoa Tong, Selalu berusaha menggeser kedudukan dirinya buat mendekati si pendeta. Ketika merasa jaraknya dengan si pendeta terpisah tidak terlalu jauh lagi, Segera ia mengeluarkan suara bentakan nyaring. Tubuhnya melesat ke tengah udara dan sepasang tangannya bergerak menghantam pada Pusan Hoa Tong. Sebetulnya Pusan Hoa Tong tengah berdiri tak bersiap sedia, Karena ia tak menyangka sama sekali Kim Lo bisa mendadak saja meninggalkan lawan-lawannya, Dan tahu-tahu telah melesat begitu cepat padanya, sambil menghantam. Dengan demikian, jelas membuat si pendeta kaget dan segera mengadakan penyambutan yang mendadak sekali. Ia menangkis dengan mengerahkan tujuh bagian tenaganya. Menangkis pukulan, dia tidak berani buat mengerahkan tenaganya tanggung-tanggung, Karena dia tahu Kim Lo memiliki kepandayan yang tinggi. Dan tangan mereka saling bentrok keras sekali. Tubuh Kim Lo yang terapung di tengah udara, segera berputar, tahu-tahu sudah hinggap di belakang si pendeta. Dia menyusuli lagi hantamannya. Pusan Hoa Tong kaget bercampur kagum atas kegesitan orang yang mukanya terselubung kain putih itu. Dan cepat-cepat menghindar lagi. Tiga orang anak buah Pusan Hoa Tong segera melompat menerjang kepada Kim Lo, buat membantui Pusan Hoa Tong. Mereka terdiri dari dua orang laki-laki kurus dan seorang bertumbuh sedang. Yang bertumbuh sedang ini bersenjata tombak pendek bercagak, sedangkan kedua kawannya bersenjata pedang. Mereka melihat Kim Lo dengan serangan berbahaya. Memang tiga orang kawan Pusan Hoa Tong memiliki kepandayan cuma satu tingkat di bawah Pusan Hoa Tong. Kepandayan mereka tinggi dan sekarang mereka sekaligus maju bertiga buat mengetpung Kim Lo, maka Kim Lo tidak bisa cepat-cepat merubuhkan mereka. Terlihat lagi Pusan Hoa Tong sudah mulai menerjang maju memukul dasyat sekali pada Kim Lo. Tapi Kim Lo besar hatinya dan juga sangat berani. Dia menghadapi dengan baik sekali. Memang pemuda ini memiliki ginkeng yang mahir melesat ke sana kemari. Sementara waktu dia menghindarkan serangan lawan-lawannya karena ia hendak melihat kelemahan dari lawan-lawannya itu. Setelah lewat beberapa jurus, barulah Kim Lo memutar serulingnya. Dia telah mengelak ke sana kemari mengancam lawan-lawannya. Setiap totokannya selalu mengincar bagian yang mematikan, membuat lawannya tidak dapat mendesak terlalu dekat padanya. Kim Lo berseru nyaring, tahu-tahu tubuhnya seperti bayangan, telah berada di belakang kawan Pusan Hoa Tong yang bertubuh sedang. Serulingnya menotok telak sekali pada punggung orang itu, tubuh lawannya terhuyung sambil menjerit kaget, tubuhnya tergoncang, namun ia tak sampai rubuh. Melihat kawannya terancam, Pusan Hoa Tong menerjang dengan pukulan yang dirasyat. Namun Kim Lo bisa menghindarkan diri, malah serulingnya telah mengibas, membentur tulang pergelangan tangan Pusan Hoa Tong. Walaupun kepandayan Pusan Hoa Tong tinggi, Poh terbentur dengan seruling Kim Lo, membuat lengannya itu sangat sakit. Ia mundur beberapa langkah. Hatinya kagum sekali buat kelihayan orang yang mukanya terselubung kain putih ini. Waktu Kim Lo hendak mendesak Pusan Hoa Tong dan yang lainnya, mendadak ia mendengar jeritan biyelan. Nona Hyo kenap terserempet pedang pada pundaknya. Tebasan pedang lawannya yang menyerang membokong dari belakangnya. Kim Lo batal buat mendesak Pusan Hoa Tong, ia mendesak ke dekat si gadis. Kenapa kau Nona tegurnya dengan khawatir? Si gadis mengeleng perlahan. Tidak apa-apa katanya sambil memutar pedangnya buat menghadapi terus lawannya. Tapi Kim Lo tahu dengan keadaan terluka seperti itu niscaya si gadis tidak leluasa lagi menghadapi lawan-lawannya. Dia jadi tidak mau berada jauh dari si gadis. Serulingnya telah mengancam biji metu salah seorang lawannya. Waktu dia mengelak, tangan kiri Kim Lo cepat sekali menyambar, mencengkeram baju di dekat ketiak orang itu. Begitu Kim Lo mengerahkan tenaganya, seketika orang tersebut terlontar ke tengah udara. Mari ku gendong kata Kim Lo. Dan dia tidak menunggu persetujuan si gadis. Tangannya menyambar pinggang si gadis, sedangkan tangan kanannya telah memutar serulingnya. Dia menjejakan kakinya, mengempit si gadis keluar dari kepungan orang-orang itu. Waktu itu tampak Kim Chie Sin Kepun, tengah dikepung oleh lawan-lawannya, dan mendengar jerit kesakitan Biyelan. Sebetulnya si pengemis berusaha menerjang keluar dari kepungan. Cuma saja ia tidak berhasil, ia telah merubuhkan tiga orang lawannya tapi jumlah lawan yang mengepungnya sangat banyak sekali. Karena dari itu, ia telah berusaha merubuhkan lawan-lawannya lagi. Ia berusaha menerjang keluar dari kepungan melihat Kim Lo berhasil membawa Biyelan menyingkir keluar kalangan pertempuran itu hatinya jadi agak lega. Siau hiap, kau bawalah non ayo ke tempat yang yang aman berseru Kim Chie Sin Kepun, biarlah aku yang menghadapi mereka baik berseru Kim Lo. Dia memang menghuatirkan keselamatan Biyelan. Ia ingin membawa dulu si gadis ke tempat yang aman, kemudian kembali buat membantu Kim Chie Sin Kepun. Belum lagi Kim Lo menjejakan kakinya, Pusan Hoa Tong bersama enam orang pahlawan kaisar lainnya, telah datang mengepungnya lagi. Mereka semuanya memiliki kepandayan yang liahai. Juga Pusan Hoa Tong dalam keadaan murka, bernafsu sekali hendak membunuh Kim Lo. Serangannya selalu mengandung maut. Dan kepungan yang dilakukan memang ketat sekali. Dalam keadaan seperti itu, untuk sementara waktu Kim Lo tidak bisa membawa menyingkir Biyelan, malah keadaannya terancam. Sebab dia dengan tangan kiri mengempit pinggang si gadis dan cuma mengandalkan tangan kanannya, membuat gerakannya tidak leluasa dan ia terkepung rapat sekali. Kim Chie Sin Kepun melihat keadaan kawan-kawannya, jadi mengeluh juga, dengan gusar ia menghantam pada salah seorang lawannya di sebelah kanan. Orang itu terjengkang, Kim Chie Sin Kepun berusaha menerobos terus. Tapi kepungan lawan-lawannya sangat rapat sekali. Dan pengemis ini kembali terlibat dalam kepungan itu. Lawan-lawannya sekarang pun berlaku licik, mereka tidak beradu, dan tangan mereka hanya mengepung dan mengancam, dan selalu mundur jika didesak oleh si pengemis. Dengan demikian, Kim Chie Sin Kepun tanpa dapat melampiaskannya, dia pun tidak melepaskan diri dari kepungan lawan-lawannya itu. Kim Lo sendiri mengeluh, karena Pusan Hoa Tong dengan enam orang kawannya mengepung rapat sekali. Dia tengah membawa-bawa Bi Ye Lan, membuat dia tidak leluasa. Juga telah datang belasan orang jagoah Wee Song Tai Jin yang bersiap-siap hendak menerjang maju. Jika keadaan seperti itu berlangsung lebih lama, tentu aku merugikan pihaknya. Bi Ye Lan sendiri melihat ancaman yang ada. Dia segera bilang, turunkan aku, lukaku tidak terlalu berat katanya. Tapi Kim Lo mana mau memenuhi permintaan si gadis, karena dia tahu, jika si gadis dikepung rapat seperti dia, tentu si gadis akan celaka. Bukankah kepandayan si gadis memang berada di sebelah bawah kepandayan Kim Lo? Juga, bukankah dia tengah terluka? Begitulah pertempuran tersebut, suatu pertempuran yang pincang. Karena pengeroyokan dengan jumlah yang jauh lebih besar, berlangsung terus. Pusan Hoa Tong Girang, dia yakin, akhirnya dia akan berhasil merubuhkan Kim Lo menawan Bi Ye Lan. Berulang kali ia berseru memberikan semangat, kepada kawan-kawannya, agar menyerang jauh lebih hebat lagi dalam keadaan seperti itulah, mendadak sekali di tengah udara terdengar suara pekek burung. Kim Lo melirik. Dia melihat seekor burung Raja Wali putih tengah terbang melayang-layang di tengah udara. Waktu Kim Lo melirik ke atas, tangan pusan Hoa Tong meluncur pesat sekali ke arah pundaknya. Kim Lo terkejut. Untung dia masih bisa mengelakan hantaman itu. Dan membarengi dengan mengelakan diri seperti itu, serulinya segera menghantam tengkuk salah seorang lawan yang ada di dekatnya. Hantaman itu telak sekali, orang itu terhuyung kesakitan dan memuntahkan darah segar. Kim Lo tidak memecahkan perhatiannya, dia mengempos semangatnya, dia juga menghadapi lawannya dengan penuh perhatian lagi. Dia mengamuk kesana kemari. Burung Raja Wali yang tengah terbang di tengah udara memekik nyaring, kemudian meluncur turun. Burung Raja Wali itu berbulu putih serta berukuran besar. Sepasang sayapnya yang dikibaskibaskan mendatangkan desa angin yang keras. Malah begitu turun, segera sayap kanannya telah menghantam kuat sekali kepada dua orang lawan Kim Lo. Orang itu memiliki tenaga yang kuat, tapi disampok oleh sayap burung Raja Wali putih tersebut, mereka terpelanting, terpental seperti kapas saja. Pusan Hoatong kaget, tapi belum lagi dia mengetahui apa yang harus dilakukannya, sayap burung Raja Wali itu menyampok kepadanya. Melihat tadi hebatnya tenaga sampokan burung Raja Wali ini, Pusan Hoatong menjejakan kakinya buat melompat ke belakang, menghindarkan diri. Tapi terlambat. Sayap burung itu telah tiba dan tubuh Pusan Hoatong terhantam dengan dasyat, sehingga dia pun terpelanting. Cuma saja, disebabkan Ginkeng Pusan Hoatong lebih tangguh lagi dari kawan-kawannya maka ia bisa mengendalikan dirinya, tidak sampai terpelanting hebat. Sedangkan Kim Lo sendiri jadi girang bukan main. Dia segera menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke atas punggung burung Raja Wali itu. Karena Ginkeng Kim Lo memang telah mahir, maka dia bisa hinggap di punggung Raja Wali tersebut dengan baik. Kemudian dia-dia telah meletakkan si gadis Shio di punggung burung itu, sehingga si gadis dapat duduk di situ. Kim Lo telah menepuk leher burung Raja Wali itu. Sintiau, burung Raja Wali sakti, aku titipkan nonahyo kepadamu. Kau lindungilah dan Kim Lo sendiri melompat turun lagi ke tanah, karena ia hendak membantu Kim Chie Sin Ki. Burung Raja Wali putih itu seperti mengerti apa yang dikatakan Kim Lo. Karena ia telah mengibas-ngibaskan sepasang sayapnya yang lebar. Tubuhnya segera naik membubung di tengah udara, terbang tinggi sekali. Dengan duduk di punggung burung Raja Wali itu, jelas keselamatan Bilelan terjamin. Sedangkan Kim Lo sekarang bisa dengan tenang menghadapi lawan-lawannya. Loh Chiam Pua, kita hajar babak belur mereka ini teriak Kim Lo Kim Chie Sin Kepun Girang. Ya, rupanya telah datang Sintiau Tai Hiap teriak si pengemis sambil mengempos semangatnya. Di waktu itu semangatnya terbangun, setiap serangannya jadi lebih hebat dari sebelumnya. Dan juga, memang kini ia tak perlu dikhawatirkan lagi keselamatan Bilelan. Ia bisa bertempur dengan tenang. Ia pun menduga dengan datangnya burung Raja Wali Putih itu, maka jelas Kotaiden Giokhoa, dua orang tokoh rimba persilatan, yang diketahuinya memiliki seekor burung Raja Wali Putih yang besar, telah datang ke tempat itu juga. Karenanya hati si pengemis bertambah besar juga. Kim Lo telah mengamuk dengan serulinnya. Lawan-lawannya walaupun berjumlah banyak, namun tidak berani untuk mendesak terlalu rapat. Demikianlah, mereka bertempur beberapa lamanya, sampai akhirnya burung Raja Wali Putih yang membawa Bilelan terbang di punggungnya, telah memekik dengan suara yang nyaring menyusul dengan suara pekikan itu, tampak meluncur dua sosok tubuh yang gesit sekali gerakannya sangat lincah. Mereka mendatangi ke tempat pertempuran tersebut. Dalam waktu singkat, mereka telah berada di situ. Burung Raja Wali tersebut segera meluncur turun dan hinggap di samping mereka. Kedua orang yang baru datang itu tidak lain sepasang lelaki dan wanita setengah baya. Mereka tampaknya seperti sepasang suami istri. Dan melihat Raja Wali itu hinggap di samping mereka, juga sikap Raja Wali tersebut, tampaknya kedua orang ini adalah majikan burung itu. Kim Chi Ye Sin Kei walaupun tengah sibuk menghadapi lawan-lawannya, namun dia sempat melirik. Melihat kedua orang yang baru datang tersebut, ia jadi girang, Kotai Tai Hiap dan Giyoko Alia Hiap berseru Kim Chi Ye Sin Kei dengan suara gembira, kegirangan yang meluap-luap. Kedua orang itu memang tidak lain dari Kotai dan Giyoko Alia. Burung Raja Wali putih itu, memang burung Raja Wali peliharaan mereka. Dan justeru karena burung Raja Wali tersebut terbang di tengah udara lebih dulu dari mereka, dengan sendirinya burung Raja Wali itu tiba di tempat pertempuran tersebut lebih dulu dari mereka. Mereka segera mengetahui ada sesuatu yang tidak beres waktu melihat burung Raja Wali mereka membawa seseorang di punggungnya. Karena itu juga, maka mereka telah berlari lebih cepat lagi untuk tiba di tempat itu. Setelah tiba di tempat pertempuran yang tengah berlangsung dan Raja Wali itu telah hinggap turun di samping mereka, Giyoko Alia segera bisa mengenali bahwa gadis yang berada di punggung Raja Wali tersebut tidak lain Yobi Ye Lan. Yoko Nio, kenapa kau tanya Giyoko A dengan khawatir? Karena melihat pundak si gadis berlumuran darah Biyalan juga jadi girang, dia mengenali Kotai dan Giyoko A, Pehu, Pehbo keponakan mudhina manusia jahat kata Biyalan sambil melompat turun dari punggung burung Raja Wali tersebut. Ia memanggil Kotai dan Giyoko A dengan sebuan Pehu atau Pehbo, yaitu Paman dan Bibi. Dan memang Kotai serta Giyoko A, istrinya, sering mengunjungi Yohim dan Sasana. Mereka juga kenal baik Biyalan. Pertemuan yang terjadi ini terus saja mengembirakan mereka. Giyoko A segera memeriksa luka di pundak si gadis, ia pun segera membalut luka tersebut. Siapa yang melukaimu tanya Giyoko A dengan suara yang halus. Pendeta cabul itu, dia hendak mencelakai dan menghina keponakan Mupahbo sambil berkata begitu Biyalan menunjuk kepada Pusan Hoatong. Darah Giyoko A meluap. Kurang ajar sekali pendeta busuk itu menggumam dia. Dan segera tubuhnya melesat meninggalkan Biyalan. Giyoko A sudah menerjunkan dirinya dalam kancah pertempuran itu. Pedangnya segera berkelebat ke sana kemari. Karena kepandayan Giyoko A sudah mencapai tingkat tinggi, seketika lawan-lawan Kim Lo dan Kim Chie Sin Kei jungkir balik banyak di antara mereka yang sudah terluka. Kho Tai tidak turun tangan. Dia melihatnya dengan istrinya turun tangan, orang-orang itu telah dapat dibikin kucar kacir. Pusan Hoatong Murka bukan main dia melompat mendekati Giyoko A. Kemudian dengan segera ia menyerang beruntun tiga kali pada Giyoko A. Apa yang dilakukannya sangat cepat dan kuat sekali, tapi dia mana bisa menandingi Giyoko A yang kepandayannya sudah mencapai tingkat yang tinggi dan selama ini telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Mudah sekali Giyoko A menghindarkan diri dari serangan si pendeta, kemudian dia telah menghantam dengan telapak tangan kirinya. Dia telah menikam juga dengan pedangnya beruntun sampai beberapa kali, kebagian yang mematikan, di tubuh lawannya. Pusan Hoatong kaget tidak terkira, ia mengeluarkan jeritan kaget, tubuhnya segera melompat ke belakang, dan dia segera juga meneriaki kawan-kawannya, buat membantui dia. Empat orang anak buahnya segera menyerbu kepada Giyoko A. Mereka menyerang dengan gencar dalam keadaan seperti itu Giyoko A memutar pedangnya, dia telah mengamuk hebat sekali. Setiap gerakan pedangnya, selalu mengancam lawannya dengan hebat. Kim Lo dan Kim Chiyue Sin Ke jadi girang melihat datangnya Kotai dengan Giyoko A. Kim Lo masih mengenali kedua orang itu, malah ia masih ingat betapa senjata yang dipergunakannya sekarang ini, yaitu seruling, adalah hadiah pemberian Kotai. Karena dari itu, ia bilang berseru, Kotai Pehu. Giyoko A Pehbo Giyoko A heran, ia menoleh. Ia melihat orang yang berseru itu adalah seorang yang mukanya ditutup oleh sehelai kain putih. Ia tidak tahu entah siapa orang itu. Tapi metu Giyoko A tajam sekali, segera ia melihat senjata yang ada di tangan orang, yaitu sebatang seruling yang berkilauan kuning, indah sekali. Seketika Giyoko A teringat kepada seseorang. Apakah dia pikir Giyoko A? Karena tengah berpikir begitu, perhatiannya jadi terpecah. Pusan Hoa Tong melihat kesempatan tersebut, sambil mementak nyaring sekali tubuhnya telah melesat akan menghantam dada Giyoko A. Angin pukulan itu sangat cepat dan kuat sekali tiba, dan hampir saja menghantam telak pada dada Giyoko A, kalau saja Giyoko A tidak cepat-cepat menghindarkan diri. Dia telah terkejut waktu tersadar akan keadaannya, namun dia tidak gugup. Dia telah menjengkangkan tubuhnya, dengan demikian dia tidak sampai terserang. Malah dalam keadaan terjengkang seperti itu Giyoko A tidak berdiri saja, melainkan pedangnya telah menikam. Cepat sekali meta pedang itu menancap di pahasi pendeta. Pusan Hoa Tong kesakitan. Dia melesat ke belakang dengan muka yang pucat. Dia tidak menyangka bahwa kepandayan yang dimiliki Giyoko A demikian tinggi, malah dia pun tidak berani sembarangan buat menyerbu lagi. Dia malah telah membiarkan anak buahnya yang menghadapi. Dia sendiri telah memutar tubuh, untuk menghilang di dalam gedung Weisong Tajin. Sekarang dalam keadaan kakinya terluka seperti itu, jelas semakin sulit buat menghadapi Giyoko A, karena tadi saja dalam keadaan tidak terluka, dia sudah tidak berdaya apa-apa. Dan sebagai seorang yang licik, dia berpikir untuk menyelamatkan dirinya dulu, barulah dia nanti akan mengadakan perhitungan. Di waktu itu, Kim Chiyue Sin K telah berseru nyaring. Ia berhasil merubuhkan dua orang lawannya. Dan segera Kim Chiyue Sin K mengamuk terus. Kim Lo juga jadi terbangun semangatnya, tidak hentinya dan menyerang lawannya dengan serulingnya itu. Apa yang dilakukannya membuat lawannya jadi kalang kabut, karena seruling Kim Lo jadi berubah seakan juga semakin lihai demikianlah, pihak pusan Hoa Tong telah dibikin kucar kacir. Akhirnya, sisanya yang belum terluka atau terluka ringan, cepat-cepat memutar tubuh, untuk menyembunyikan ekor di dalam gedung Weisong Tajin. Kim Lo ingin mengejar, namun Giyok Hoa telah menahannya. Jangan cegahnya. Kim Chiyue Sin K juga membatalkan maksudnya untuk menerobos masuk ke dalam gedung itu. Mari kita lihat keadaan temanmu itu, kata Giyok Hoa kepada Kim Lo. Kim Lo cepat-cepat menghampiri, ia memberi hormat. Pahbo. Apakah Pahbo dalam keadaan sehat-sehat saja selama ini? Kim Lo memberi hormat. Tem, anak, engkau lah yang dibawa oleh Oeye Yoksulo Chiampu beberapa waktu yang lalu tanya Giyok Hoa. Kim Lo mengangguk. Benar, Pahbo. Dari mana Pahbo bisa mengetahui seruling itu? Kim Lo menunduk melihat serulingnya. Ya, seruling ini memang diberikan oleh Pahu, telah dihadiahkan kepada ku Giyok Hoa tertawa senang. Ternyata sekarang kau telah besar dan gagah sekali. Tidak kecewa Oeye Yoksulo Chiampu telah mendidikmu. Terima kasih Pahbo. Kim Chiyue Sin Kek juga merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Giyok Hoa. Bagaimana kesehatan Liyo Hiap? Aku si pengemis tua yang melarat Kim Chiyue Sin Kek menanyakan kesehatanmu Giyok Hoa membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak mau menerima hormat si pengemis. Malah dia sendiri yang telah memberi hormat. Lo Chiampu, siapa kira bisa bertemu di sini? Inilah pertemuan yang menyenangkan sekali, kata Giyok Hoa. Sedangkan Kotai bersama Bielan telah datang menghampiri. Kotai mendahului memberi hormat kepada Kim Chiyue Sin Kek. Tanyanya, Kim Chiyue Sin Kek lo Chiampu, apakah kau sehat-sehat saja? Terimalah hormat Kotai. Kotai mengetahui bahwa pengemis itu adalah Kim Chiyue Sin Kek dari Bielan, itu yang telah memberitahukannya. Kemudian Kotai melirik pada Kim Lo. Kim Lo tidak beraya lagi segera menekuk kedua kakinya berlutut memberi hormat pada Kotai. Tahu, apakah sehat-sehat saja? Kim Lo memberi hormat katanya. Bangunlah nak. Kau ternyata sudah besar dan gagah sekali. Bagaimana kesehatan O.I.Y. Lo Chiampu? Baik-baik saja siapa sangka, kita telah bertemu di sini ya. Boampu memang hendak pergi ke Yangcung untuk menemui Pahu dan para orang gagah lainnya. Pendeta busuk itu jangan kita layani lagi. Pertemuan di Yangcung tinggal satu hari lagi, pertemuan itu akan dibuka. Jika memang kita datang terlambat, tentu tak akan menyenangkan hati orang-orang gagah, dan kita pun tentunya kurang enak hati pada mereka. Mari kita pergi dulu biarkan saja pendeta cabul itu kita urus nanti setelah pertemuan itu selesai tapi Pahu kata Kim Lo ragu-ragu. Kenapa mereka justeru orang-orangnya Kaisar busuk itu pahlawan istana Kaisaria? Mereka diperintahkan buat mengacaukan pertemuan itu. Hemm mendengus Kotai. Jangan bermimpi. Sekarang saja menghadapi kita mereka tidak sanggup apalagi ingin mengacaukan pertemuan orang gagah. Mari kita berangkat Kim Lo dan yang lainnya tidak berani menentang keputusan Kotai. Mereka pun segera berangkat meninggalkan kota itu, buat pergi ke Yangcung Ye. Yangcung merupakan sebuah dusun kecil tapi pada waktu itu dusun tersebut sangat ramai sekali. banyak orang-orang rimba persilatan dari semua penjuru berdatangan ke kampung ini karena mereka mendengar di Yangcung akan berkumpul para pendekar gagah. Dan juga, dalam kesempatan ini akan muncul seorang pemuda yang mereka canangkan sebagai jago yang mereka gembleng dan kelak sebagai jago yang hebat tanpa tanding. Karena tujuan dari pertemuan para orang gagah itu tidak lain ialah buat membantu mendidik anak tersebut yang konon kabarnya merupakan cucu Oe Ye Ye Yok Su. Katanya pemuda yang akan mereka didik itu adalah seorang yang luar biasa, seseorang yang sebetulnya banyak memiliki keluar biasaan. Tentu saja orang-orang kengou yang mendengar hal itu jadi tertarik, dan mereka telah berdatangan ke Yangcung. Hal ini menyebabkan Yang Chung jadi sangat ramai sekali pagi itu tampak banyak sekali orang-orang Kang Ou dengan bermacam-macam kera berpakaian mereka telah berkumpul di Yang Chung. Ada yang berusia masih muda, ada yang telah lanjut usia, juga ada yang wanitanya. Tapi semuanya di antara mereka rata-rata membawa senjata dan mereka tampak jelas sebagai orang Kang Ou yang hidupnya senang berkelana. Banyak sekali orang dari Kepang, pengemis-pengemis yang berkeliharan, juga orang-orang dari berbagai pintu perguruan ternama. Cuma satu yang belum lagi mereka ketahui, yaitu pertemuan yang ingin mereka saksikan itu akan dibuka di bagian mana dari kampung Yang Chung ini. Karena dari itu, mereka cuma berkumpul di kampung tersebut. Mereka masih menduga-duga entah di bagian mana dari kampung tersebut akan berkumpul jago-jago perkasa itu. Dan mereka telah berusaha menyelidikinya. Di rumah makan Tuyung, sebuah rumah makan yang tidak begitu besar, yang biasanya tidak pernah penuh dan tidak pernah terlalu ramai, karena letaknya di sebuah kampung kecil seperti Yang Chung, justru hari itu tampak penuh sesat. Bahkan pemilik rumah makan tersebut telah menambah puluhan kursi panjang untuk menampung tamu-tamu yang membanjir berdatangan. Karena dari itu juga, telah membuat majikan rumah makan ini bersama beberapa orang pelayannya, telah bekerja sejak pagi-pagi buta melayani para tamunya. Tamu yang berkumpul di rumah makan tersebut terdiri dari orang Kang Ong bermacam golongan. Ada yang berpakaian sebagai pendeta, yang mukanya alim sabar, tapi ada juga yang mukanya berewokan dan garang sekali. Ada juga yang alim dan tenang, dengan berpakaian sebagai seorang pelajar. Dan juga ada wanita-wanitanya, yang semuanya tampak gagah sekali, menunjukkan mereka pun pendekar wanita dari kalangan Kang Ong. Tapi di antara tamu-tamu yang berkumpul di rumah makan tersebut, terdapat seorang yang berpakaian sebagai seorang pelajar. Tubuhnya cukup gemuk, tinggi besar. Mukanya pun agak bulat. Sepasang alisnya tebal. Usianya mungkin baru 30 tahun lebih. Dia tengah duduk termenung. Di sampingnya, duduk seorang tojin, dia menghibas-ngibaskan hutin ya menggumam tidak hentinya. Hem, pertemuan bang pak. Pertemuan ini belum lagi kepastian, tapi semua orang sudah berkumpul di sini selalu saja tojin itu, imam telah menggumam junturungannya. Sedangkan si pemuda yang berpakaian sebagai pelajar, telah berdiam diri saja. Cuma sekali-sekali dia melirik, memperlihatkan sikap tidak simpatik pada tojin itu, yang dirasakannya sangat mengganggu ketenangannya. Dia merasa sebal sekali pada imam itu. Jika bisa malah dia akan menyuruh si imam menggelinding pergi dari tempatnya itu. Imam itu sering melirik kepada si pemuda pelajar, sampai akhirnya imam itu menegur, Hai Kongcu, apakah engkau pun memang ingin menyaksikan keramaian pemuda itu menghela nafas? Segan sekali dia menyahuti pertanyaan tojin itu. Ya, sekarang pun sudah ramai katanya. Bukan itu yang Pinto maksudkan lalu apa yang cinjin maksudkan pertemuan para orang gagah apakah yang berkumpul di rumah makan ini semuanya bukan orang gagah? Atau mereka ingin diartikan oleh cinjin sebagai manusia-manusia rendah tojin itu tertegun sejenak, tapi kemudian dia tertawa dengan hati mendongkol. Tajam sekali lidahmu, Kongcu katanya. Hem, mengapa tampaknya kau tidak senang pada pintu tidak senang pada cinjin? Siapa yang mengatakan tanya si pemuda? Tidak ada yang mengatakannya, tadi aku telah melihat dari sikapmu itu pemuda itu tertawa-tawar. Cinjin ternyata sangat halus sekali memiliki perasaan. Perasaan cinjin itu justru merupakan hal yang sangat keliru, yang selalu membawa cinjin pada hal-hal yang tidak benar hem, tapi merasakannya terserah pada cinjin, aku tidak mengatakan tidak menyukai cinjin tojin itu mendengkol. Dia mengawasi tajam pada si pemuda pelajar tersebut. Kau tampaknya angkuh sekali jika memang aku angkuh, tentu aku tidak akan melayani cinjin buat berbicara anak muda, kau terlalu sekali kata si tojin habis sabar. Pelajar itu melirik. Keterlaluan kenapa tanyanya? Hem, aku mengajak kau bicara baik-baik tapi kau malah melayani aku bicara dengan sikap acuh-ta'acuh dan malah kata-katamu itu seakan juga akan hendak mempermainkan diriku itu sudah kukatakan, hanya perasaan cinjin saja bukan-bukan bagaimana aku merasakannya kau memang tak memandang sebelah mata padaku oh ya? Kukira tidak. Aku setiap kali melihat pada cinjin tentu akan memergunakan sepasang mataku dada si tojin jadi tergoncang karena menahan marah, tapi rupanya ia belum lagi menjatuhi alasan tepat buat mencari ribut. Ia mendengus, kemudian katanya, siapa namamu? Dan kau dari perguruan mana tanyanya kemudian? Pelajar itu menggeleng perlahan. Tidak perlu cinjin mengetahuinya, katanya. Jika memang aku memberitahukannya tohakan percuma juga, karena cinjin tidak memiliki hubungan apapun juga dengan kuoh, itulah jawaban yang kurang ajar sekali kata si imam dengan mendongkol, sikapmu sangat kurang ajar begitu. Apakah kau tahu tengah berhadapan dengan siapa pelajar itu melirik? Ya, memang aku tengah berhadapan dengan cinjin, bukan tanyanya dingin. Tojin itu semakin mendongkol, karena dia merasakan dirinya benar-benar tengah dipermainkan. Hem, kau benar-benar tidak kenal dan tidak mengetahui siapa dari kuku kira memang aku tidak memerlukan untuk mengetahui siapa adanya. Tojin itu mendengar jawaban si pelajar yang ketus seperti itu si Tojin jadi semakin sengit. Belum pernah seumur hidupku di dalam kalangan kengow menerima perlakuan sekasar ini itu hanya perasaan cinjin saja. Ya, aku tak merasa memperlakukan cinjin dengan kasar kata si pelajar itu. Tojin itu benar-benar mendongkol, ia sudah tak bisa mempertahankan kemendongkolan hatinya, dengan sengit hutim di tangannya dikebutkan ke muka si pelajar. Pelajar itu merasakan sambaran angin hutim, ia jadi gusar ia berkelit. Tojin kau, mengapa kau menyerangku makinya? Malah tangannya segera menotok ke biji matah, Tojin itu. Tojin itu berkelit, hai, hai, hai. Jangan berkelahi teriak beberapa orang di dekat mereka. Tojin itu memang tak menyerang lagi. Untung ada yang memisahkan, sehingga aku tidak jadi menghantam batok kepalamu sampai pecah kata si Tojin lagi. Hem, seharusnya kau bersyukur, ada yang memisahkan, sehingga kau tidak perlu kuhajar menyahuti si pelajar juga jadi sengit bukan main. Tojin itu meluap lagi darahnya. Mulutmu memang benar-benar kurang ajar kok mempersalahkan mulutku. Kau sendiri yang tidak bisa membawa diri. Tua-tua tidak tahu diri benar-benar si Tojin tidak bisa membendung perasaan sengitnya, hutimnya menyambar lagi. Pelajar itu juga tidak mengelakkan, dia telah menyambuti untuk bertempur dengan Tojin itu. Beberapa orang di dekat mereka segera memisahkan. Tapi Tojin itu dengan si pelajar terlibat dalam pertempuran yang rapat, mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Pelajar itu melihat Tojin ini memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi, serangannya juga selalu mengincar bagian yang bisa mematikan. Namun pelajar tidak juri, dia pun tidak rendah kepandayannya. Mereka bertempur terus. Seorang laki-laki tua mungkin manusia 60 tahun, tiba-tiba melompat di tengah-tengah kedua orang yang sedang bertempur itu, tangannya dikibasnya. Tojin dengan si pelajar jadi terhuyung mundur terpisah satu dengan yang lainnya. Itulah disebabkan karena kibasan tangan si orang tua sangat kuat. Mian Tojin, tampaknya kau selalu mencari keributan di mana saja tegur orang tua itu. Tojin itu yang disebut Mian Tojin bilang sengit, tua bangka Shikou, mengapakah selalu mencampuri urusanku selalu hem, sudah ku katakan kau selalu mau mencari keributan saja tidak peduli kau berada di mana menyahuti orang tua Shikou yang memisahkan mereka. Kemudian menoleh kepada si pelajar katanya, Kongcu, kau tidak perlu melayani Tojin Sinting itu, meluap darah Mian Tojin, sambil membentak hutimnya menyambar ke alis orang tua itu tapi mudah sekali orang Shikou bergerak mengelakkan diri. Malah tangan kanannya tahu-tahu bergerak dengan sebat sekali, sulit buat diikuti oleh pandangan mata. Tahu-tahu hutim si Tojin telah pindah tangan kena dirampasnya. Di saat itu juga tampak si Tojin berdiri mematung. Dia kaget dan heran, dia tidak mengerti bagaimana orang tua Shikou itu merebut hutimnya. Justeru di saat itu, orang tua Shikou itu telah memainkan hutim yang kena dirampasnya. Hem, sudah ku bilang, kepandainmu sangat bengkok dan buruk, tapi terlalu keras kepala dan selalu berusaha mencari keributan saja. Nih, ku kembalikan hutimu sambil bilang begitu, orang tua Shikou tersebut melemparkan hutim itu, bukan melemparkan kepada Tojin, melainkan dia melemparkan ke atas meja. Ujung kepala hutim itu menyambar keras permukaan meja, menamcap dalam sekali. Tojin itu mengawasi dengan ragu-ragu, dia sendiri jadi tidak tahu harus melakukan apa. Berdiri diam saja juga salah, menerjang maju dia sudah tidak berani, karena dia tahu akan menelan pil pahit lagi. Waktu itu orang tua Shikou telah bilang kepada si pelajar, Kongcu, pergilah pindah ke tempat lain pelajar itu merangkapkan kedua tangannya. Terima kasih lho peh. Boampu Tingpu mengucapkan terima kasih setelah bilang begitu, si pelajar yang mengaku bernama Tingpu, pindah ke meja lain. Setelah pergi, dia mendelik pada si Tojin. Tojin itu juga memang tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya terhadap si pelajar, apakah dia menerjang lagi atau memang membiarkan pelajar itu pergi. Keadaan jadi tenang lagi. Dengan muka masih diliputi kemendongkolan dan penasaran Tojin tersebut telah mengambil hutimnya. Dia telah mengibas-ngibaskan jubahnya, lalu duduk dengan muka muram. Waktu itu tampak beberapa orang di antara jago-jago yang berkumpul di situ telah mengawasi dengan sikap tidak menyukai si Tojin. Sedangkan Tojin itu telah bilang dengan suara menggumam, hem, pertemuan bang pak hanya membuat jengkel hati belaka orang tua. Si Kong sudah kembali ke mejanya, kepada teman-temannya, dia telah bilang, kembali Tojin bau tidak tahu diri berada di sini. Ini Tojin goblok memaki kawannya. Ya, Tojin bodoh mereka tertawa. Tojin itu melirik dengan metamendelik, dia mengetahui tentu dirinya yang tengah ditertai mereka. Tapi dia tidak memiliki keberanian buat menerjang dan menghantam mereka. Sedangkan menghadapi orang tua Shikow itu saja, dia sudah tidak sanggup. Rumah makan itu tambah ramai, dan tamu-tamu yang berdatangan semakin banyak. Tiba-tiba ada yang memukul meja dengan keras sekali, disusul teriakan, pelayan-pelayan rumah penginapan itu tengah sibuk melayani tamu lainnya, tapi pukulan orang itu pada meja demikian kerasnya. Teriakannya pun nyaring bukan main, bengis sekali. Pelayan itu jadi tidak berani berayal, segera menghampiri. Orang yang memanggil pelayan dengan memukul meja adalah seorang laki-laki bertubuh besar. Dia telah mengawasi si pelayan dengan matemendelik. Sejak tadi aku telah tiba di situ, mengapa sekian lama tidak dilayani? Atau memang kalian anggap aku akan makan nganglap dan tidak membayar? Heh buh bukan begitu, toh ayah. Kata si pelayan yang jadi gugup dan salah tingkah. Dia jari melihat orang itu yang mendelik bangun. Hem, bukan begitu, bukan begitu bagaimana bentak orang itu. Dia pun bukan sekedar membentak, sebab tangan kanannya mendorong. Kuat tenaganya. Tubuh si pelayan seperti sehelai daun kering, terjengkang ke belakang, bergulingan di lantai berteriak-teriak kesakitan. Dia segera merayap bangun, dia jadi marah dan penasaran karena orang itu mau pukul seperti itu. Kau, kau-kau berani main pukul, hee katanya sengit. Hei, kau berani mengkaukaukan aku, heh dan tangan orang itu menyambar lagi. Plak muka si pelayan kena ditampar. Tamparan orang itu kuat sekali, karena dia menukul dengan tenaga penuh. Tubuh si pelayan jadi terputar seperti gansing sambil menjerit kesakitan, kemudian rubuh terguling di lantai lagi. Tamu-tamu banyak yang menertawai si pelayan. Kasir rumah makan itu cepat-cepat menghampiri dengan tubuh terbungkuk-bungkuk. Maaf, maaf to'aya, mungkin pelayanannya kurang baik. Lohu akan segera mempersiapkan pesanan to'aya kata kasir itu. Hemorang bertubuh tinggi besar itu mendengus. Kalian anggap apa aku ini? Hek simhou, hari mau berhati hitam, hek maafkan to'aya, mungkin tadi tidak terlihat olehnya. Kata kasir itu sambil memberi hormat tapi rupanya hek simhou masih tidak puas, dia melayangkan tangannya. Dan bermaksud hendak menampar si kasir. Kasir itu kaget. Matanya terbeliak lebar-lebar namun dia tidak mengerti ilmu silat. Dia tidak tahu dengan care apa harus mengelakkan tangan hek simhou tersebut. Tangan hek simhou meluncur cepat sekali, dia ingin melampiaskan kemendongkolan hatinya dengan menampar si kasir. Tapi tangan itu belum lagi mengenai si pipi si kasir, tangan hek simhou tiba-tiba tercekal kuat sekali oleh seseorang dan tangan itu merendek di tengah udara tidak bisa meluncur lebih jauh. Hek simhou murka bukan main, dia menoleh, ternyata orang yang mencekal tangannya adalah seorang wanita berusia 30 tahun lebih, memakai baju warna merah. Hei, kau mau mencampuri urusanku? Heh bentaknya sambil menarik tangan kanannya itu disusul dengan tangan kirinya menyambar ke dada perempuan itu. Laki-laki ceriwis, kurang ajar mengejek perempuan tersebut, tahu-tahu dah meremas pergelangan tangan hek simhou, membuat dia kesakitan setengah mati, karena rasa sakit itu sampai menusuk ke ulu hatinya. Malah tangan kirinya yang dipakai menyerang dada perempuan itu jadi batal sebelum tiba pada sasaran. Malah lebih celakanya, ketika wanita itu menggempak tangannya, maka seketika tubuh orang itu terpental keras, diiringi oleh teriakan kaget hek simhou, tubuhnya ambruk di sebuah meja, sehingga meja itu hancur berikut mangkau dan piringnya. Mathe hek simhou berkunang-kunang. Dia memandang ke arah wanita itu dengan hati dibakar kemarahan. Cuma saja matanya berkunang-kunang membuat pandangannya kabur, bayangan perempuan itu bergoyang-goyang tidak hentinya. Hem tidak memiliki kepandayan, tapi terlalu bertingkah mengejek perempuan itu. Hek simhou melompat bangun. Sebutkan namamu. Hek simhou pantang menghina perempuan teriak Hek simhou. Apa kau bilang aku pantang menghina wanita hem? Jika memang kau bermaksud menghinaku apakah kau bisa melakukannya di samping begitu hek simhou tergagap, aku justru memang harus memberikan hajaran keras kepadamu, perempuan iblis hem? Dalam waktu beberapa detik saja pendirianmu telah berubah. Bukankah tadi kau bilang tidak mau menghina perempuan sebutkan namamu? Oh tidak perlu ya, kata perempuan itu. Memang kau kekasihku, sehingga perlu diberitahukan namaku semua orang yang berada di ruang makan tersebut jadi tertawa bergelak. Mereka anggap apa yang dilakukan wanita itu dan kelakuan Hek simhou lucu sekali. Baik aku ingin meminta pengajaran dari kau syukur jika memang demikian. Mari, mari. Tapi aku harap kau tidak menjadi murid yang terlalu bodoh, aku memang ingin sekali memberikan pengajaran padamu dan setelah berkata begitu, tangan si wanita melambai, dia seperti memanggil Hek simhou. Hek simhou merasakan dadanya seperti mau meledak karena murka bukan kepalang. Hem, perempuan iblis dia memaki. Dan cepat sekali tubuhnya melesat, dia telah menerjang kepada perempuan itu, sepasang tangannya bergerak dengan menggunakan seluruh tenaga dalamnya. Tapi perempuan itu yang dilihat dari kera berpakaiannya memperlihatkan dia seorang wanita pengelana, tidak gentar. Dia sama sekali tidak bermaksud berkelit dari serangan Hek simhou. Dia menantikan di tempatnya. Waktu pukulan Hek simhou akan tiba, tahu-tahu tangan perempuan itu diulurkan ke depan. Buk telak sekali kedua tangan perempuan itu menghantam dada Hek simhou. Gagal keinginan Hek simhou buat menyerang perempuan tersebut. Malah celakanya buat dia, tubuhnya seketika terpental ke tengah udara, ambruk lagi dengan mengeluarkan suara bantingan yang keras dan juga dia pingsan tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihatnya jadi tertawa sedangkan perempuan itu dengan sikap gagah berdiri tegak, ia mengangkat kepalanya. Saudara-saudara sekalian katanya dengan suara yang nyaring tentunya, kedatangan saudara-saudara sekalian di desa ini memiliki tujuan yang sama denganku, yaitu ingin menghadiri pertemuan para pendekar gagah, Bukan ditanya begitu, banyak orang-orang di dalam ruang rumah makan itu mengiakan, bagus kata perempuan itu lagi. Aku adalah Hang Hoa Liyehiap, aku pun ingin menyaksikan pertemuan itu. Tahukah kalian pertemuan itu akan diselenggarakan di sebelah mana dari dusun yang cung ini tidak jawab. Seorang-orang itu serentak, mereka terkejut, mendengar wanita itu adalah Hang Hoa Liyehiap, seorang pendekar wanita yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan pada waktu di belakang ini. Pendekar wanita bunga merah, yang lihai tangannya maupun pedangnya. Baiklah. Jika memang sahabat-sahabat tidak mengetahui, aku akan memberitahukannya. Kebetulan aku mengetahuinya kata Hang Hoa Liyehiap lagi. Semua orang jadi memandang ke arahnya. Di mana? Di mana suara mereka jadi ribut dan berisik lagi. Ayo beritahukan pada kami, Ayo beritahukan Hang Hoa Liyehiap tersenyum, Ia menyapu semua orang dengan sorot metu yang tajam. Pertemuan para orang gagah akan diselenggarakan malam ini di sebuah lembah kecil. Di mana letak lembah itu berada di pintu sebelah selatan kampung ini. Ohaha, benarkah itu? Ayo kita pergi ke sana. Mari kita berangkat. Nanti terlambat. Begitulah terdengar ramai sekali suara-suara orang yang berada di rumah makan itu. Hang Hoa Liyehiap tersenyum. Tenang, sabar, katanya. Suasana jadi hening. Semuanya mengawasi pendekar wanita bunga merah itu. Dengarlah dulu kata-kataku, kata Hang Hoa Liyehiap kemudian. Seperti kalian ketahui yang akan berkumpui di tempat itu adalah jago-jago ternama, selama pertemuan itu berlangsung kalian semua harus pandai mengekang diri dan tidak menimbulkan keributan. Sekali saja kalian menimbulkan keributan niscaya kalian tidak akan diberi hati, dibajar oleh mereka, kami mengerti, menyahuti orang-orang itu. Hang Hoa Liyehiap tersenyum. Baiklah, mari kita berangkat ajak pendekar wanita ini kemudian. Ramailah suara orang-orang itu, mereka segera berbondong-bondong meninggalkan rumah makan itu. Dengan dipimpin pendekar wanita bunga merah itu, mereka pergi ke tempat tujuan benar saja sepanjang jalan mereka menemui banyak sekali pengemis. Semakin mendekati lembah kecil itu, pengemis yang berjajar di pinggir jalan semakin banyak. Pengemis-pengemis itu bukan pengemis sembarangan, mereka adalah orang-orang Kepang yang melakukan penjagaan untuk keamanan di sekitar tempat ini. Sengaja mereka melakukan penjagaan. Sebab pihak pimpinan Kepang telah menyanggupi untuk menjaga keamanan di daerah ini. Semua orang menganggup mengiakan. Mereka terus juga memasuki lembah itu. Benar saja, waktu itu di dalam lembah sudah berkumpul cukup banyak orang dari segala aliran dan golongan. Di tengah-tengah lapangan rumput terbuka duduk cukup banyak orang-orang yang tampaknya semua memiliki kepandayan sangat tinggi. Di antara mereka muncul Kotai, Gio Khoa, Kim Chie Sien Kei, Bielan dan lain-lainnya. Mereka telah berkumpul. Orang-orang yang baru datang ini pun melihat di antara orang-orang yang berkumpul di tengah lapangan rumput itu terdapat seseorang yang mukanya tertutup kain putih. Mereka tidak mengetahui entah siapa orang tersebut yang mukanya bersulubung kain putih itu. Sesungguhnya orang tersebut tidak lain dari Kim Lo, si pendekar aneh berseruling sakti. Rupanya pertemuan itu belum lagi dibuka karena menantikan tibanya seng malam. Dan orang-orang yang hanya datang buat menyaksikan belaka, sebagai peninjau, telah duduk agak jauh dari lingkaran di lapangan rumput itu. Justeru selain dari orang yang disebutkan di atas, masih banyak jago lainnya yang berkumpul di situ. Banyak yang mereka kenali sebagai tokoh rimba persilatan. Ada yang berasal dari Xiao Lim Sie maupun dari pintu perguruan lainnya. Kim Chi Ye Sin Kye yang sejak tadi mengawasi betapa orang-orang yang berdatangan semakin banyak juga, diam-diam jadi berbisik di telinga Kim Lo. Xiao Yap tampaknya memang semakin banyak juga orang yang datang buat menyaksikan pertemuan ini. Rupanya rencana berkumpul telah tersiar demikian luasnya. Mereka datang untuk menyaksikan pertemuan ini. Mereka terdiri dari orang-orang berbagai macam golongan, juga mereka memang memiliki kepandayan ilmu silat yang berbeda-beda tingkatnya. Kalau memang nanti terjadi kerusuhan, jelas mereka pun hanya menimbulkan dan menambah ketegangan dan juga menambah keributan belakaya. Mengapa pertemuan ini tidak dirahasiakan? Mengapa semua orang dari segala macam golongan bisa mengetahuinya kata Kim Lo dengan berbisik juga? Kim Chiyue Sin Ke mengangkat bahunya. Entahlah, aku sendiri heran. Apakah pertemuan kali ini memang akan berlangsung dengan disaksikan orang-orang kengowo itu kata Kim Chiyue Sin Ke. Sedangkan Kim Lo menghela nafas. Dia tahu, justru jago-jago atau pendekar gagah perkasa yang akan berkumpul di tempat ini semuanya berkat untuk kepentingan Kim Lo. Dan karena itu dia merupakan pokok persoalannya. Dia jadi canggung sendirinya, melihat yang hadir demikian banyak. Hari merangkak terus, dan mendekati malam, sedangkan orang-orang yang berdatangan semakin banyak. Ko Tai waktu itu menoleh kepada Kim Chiyue Sin Ke. Dia bilang, Lo Chiyang Pua, apakah pertemuan ini sudah boleh dibuka tunggu dulu? Mungkin masih ada sahabat-sahabat yang belum datang ko Tai mengangguk. Benar saja, masih saja datang orang-orang dari berbagai penjuru. Jumlah mereka sangat banyak sekali. Tak lama kemudian Kim Chiyue Sin Ke memberitahukan isyarat kepada ko Tai, bahwa pertemuan itu boleh dibuka. Padahal, masih ada beberapa orang sahabat mereka yang belum lagi hadir. Ko Tai kagum sendiri. Sahabat-sahabat kata ko Tai kemudian dengan suara yang nyaring, membuka pertemuan itu. Tahukah mengapa kami mengadakan pertemuan semua orang membungkam? Silahkan sahabat-sahabat mengemukakan dugaan kalian untuk mencari siapa tertinggi kepandainya, buat mengadu ilmu menyahuti beberapa orang di antara mereka. Untuk menentukan siapa yang te-e-i teng-hiyong untuk mengukur ilmu semuanya meleset kata ko Tai kemudian dengan suara nyaring. Sebenarnya, kami berkumpul di sini buat menyambut kedatangan seseorang, mendengar kata-kata ko Tai seperti itu, orang-orang itu jadi bisik-bisik. Lalu ada di antara mereka yang bertanya, apakah orang yang kita nanti-nantikan itu seorang yang sangat liahai sekali, dari tingkat keolongan tua yang sakti? Siapakah orang itu? Bolehkah kami mengetahui ko Tai tersenyum, ia mengangkat kedua tangannya, memberikan isyarat agar semua orang tenang dan tak gaduh. Setelah keadaan menjadi sepi dan tenang, ko Tai baru berkata dengan suara yang nyaring, Sahabat-sahabat, sebetulnya orang yang tengah kita nantikan dan akan disambut itu telah berada di sini. Dialah seorang pemuda, yang kepandainya sangat tinggi. Justru kita akan memilih dia sebagai orang yang dapat kita andalkan kelak, Untuk memimpin para pendekar gagah mengadakan perlawanan pada pemerintah Boan Chiu Penjajah itu 16 Juni jam 8 lewat 26 menit. M. Karnah Lingti 19.091 seketika ramai suara tamu-tamu di luar kalangan, Mereka segera dapat menduga tentunya pertemuan ini diselenggarakan buat mengadakan pertemuan dan menghimpun kekuatan guna mengadakan perlawanan pada Kaisar Kublaikan yang tengah berkuasa di saat itu, Bangsa Mongolia dan mengusirnya. Setelah keadaan tenang kembali, Kotai bilang lagi, Tahukah sahabat-sahabat, siapakah orang yang tengah kita nantikan itu kami tidak tahu. Silahkan sebutkan teriak beberapa orang. Hem, orang itu adalah cucu dari Oeyeyoksu Lociampua, Pongsya atau Tochu dari Pulau Toho atsu apa terdengar seruan dari orang-orang itu? Dia cucu si sesat. Dia cucu Oeyeyoksu. Begitulah ramai dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu, tampaknya sulit buat mereka mempercayai keterangan kotai. Oeyeyoksu merupakan tokoh sakti yang dihormati seluruh rimba persilatan. Walaupun Oey Yeyoksu terkenal sebagai si sesat, tapi toh dia memang sangat dihormati Setiap perbuatannya sangat aneh dan di luar dugaan, dia digelari tongsya, tapi dia pun seorang yang kepandainya tidak ada duanya di jaman itu Mereka semua sudah mengetahui siapa itu Oey Yeyoksu Mereka tidak menyangka, justru pertemuan di mana mereka juga hadir ternyata buat menyambut cucu Oey Yeyoksu Hati mereka jadi tertarik dan menduga-duga entah bagaimana muka dan kepandain cucu Oey Yeyoksu itu Tentunya dia telah mewarisi seluruh kepandain Oey Yeyoksu sedangkan Kim Lo mengawasi semua orang itu dengan hati yang berdelebar Bukankah nanti dia harus muncul memperkenalkan diri? Baru kali ini Kim Lo berurusan dengan masa dalam jumlah demikian banyak Ko Tsai telah bilang, ada lagi yang terpenting dalam pertemuan ini Sesungguhnya penyambutan pada cucu Oey Yeyoksu sangat penting Toh ada yang lebih penting, yang harus kita bicarakan Urusan yang siau terkatakan itu adalah urusan yang menyangkut dengan perkara lenyapnya cap kerajaan, Giyoksya yang sekarang tengah jadi rebutan Karena pihak kerajaan Mongolia berusaha memperoleh Giyoksya yang telah dibuang ke Laut Lanhei oleh Kaisar Lama Ku dengar, seorang nelayan telah berhasil memperoleh Giyoksya itu, dan juga Giyoksya ini kini tengah menjadi rebutan dari orang-orang rimba persilatan Dengan Giyoksya kita bisa menggerakkan rakyat dan dengan demikian juga, orang yang berhasil memperoleh Giyoksya berarti orang itu, memiliki kesempatan untuk menjadi raja Dia akan memperoleh tahta dan negeri ramailah segera suara orang-orang itu saling berbisik-bisik Dengarkanlah baik-baik kata Kotai lagi Tunggu dulu tiba-tiba terdengar suara seseorang berseru nyaring Ya, dapatkah kami diberitahukan, mengapa justru cucu Oey Yeyoksu yang akan kita sambut Karena dia mewarisi seluruh kepandayan Oey Yeyoksu, dan ia pun telah dididik dengan baik sekali Dimana Oey Yeyoksu menghendaki agar cucunya itu kelak dapat membangun negeri Apakah tidak ada yang lebih pantas lagi orang yang memiliki pengetahuan luas dan kepandayan tinggi? Bukankah kita bisa mencari seorang pendekar gagah buat diserahi Giyoksya Kelak buat memimpin kita kini Giyoksya belum lagi kita peroleh Maka dari itu berarti kita masih harus bekerja memperoleh Giyoksya itu dengan jalan apapun juga Nanti setelah Giyoksya diperoleh, barulah kita membicarakannya lebih jauh Nah, inilah urusan yang saling memancing keributan kata beberapa orang di antara orang-orang yang berkumpul di situ Seketika di sekitar tempat tersebut ribut oleh suara bisik-bisik di antara mereka Kotai mengangkat tangannya Dengarlah dulu kawan-kawan katanya Harap tenang keadaan jadi tenang lagi Kotai mengawasi orang-orang ini dengan tajam Sekarang aku minta agar orang yang tadi mengatakan urusan ini Bisa memancing kerusuhan Agar menjelaskan alasannya dari rombongan tamu itu melompat berdiri seorang laki-laki tua Dengarlah katanya dengan suara gagah dan nyaring Justeru tadi Kongcu mengatakan kita belum lagi memperoleh Giyoksya dan kita tidak perlu terlalu membicarakan kepada siapa Giyoksya itu kelak akan kita berikan Inilah yang akan memancing kerusuhan Karena nanti setelah Giyoksya itu berhasil kita peroleh tentu akan terjadi perebutan di antara kita Pasti akan terdapat paham-paham yang berlainan bukankah itu merupakan suatu keributan Dan kerusuhan akan muncul di dalam kalangan Kang Ong Kotai tersenyum Maksud Siawut adalah Giyoksya itu tetap saja nanti akan diserahkan pada Cucu Oe Ye Yoksulociyampuye Tapi yang Siawut maksudkan dengan membicarakannya nanti, kita bisa melihatnya Bagaimana hebatnya perangai Cucu Oe Ye Yoksulociyampuye itu, bagaimana lihai kepandainya Karena ia telah menerima didikan yang sepenuhnya dari Oe Ye Yoksulociyampuye Kami tak percaya teriak beberapa orang di antara tamu-tamu itu Apa yang tak dipercayai oleh kalian mengapa seorang pemuda yang masih bau kencur bisa diserahi tugas begitu berat Walaupun ia terlatih sejak di dalam kandungan, tidak nantinya ia bisa memiliki kepandain yang luar biasa sekali Tapi, memang ini membutuhkan dukungan kita kata Kotai kemudian Dukungan bagaimana kita mendukungnya, agar anak itu benar-benar kelak menjadi seorang yang berkepandain tinggi Jadi kita yang harus mendukungnya ya hem Mengapa kita tidak memilih seorang pendekar gagah perkasa saja, seorang pendekar sejati, buat diserahi tugas yang berat itu Mengapa kita tidak berusaha untuk mencari seseorang yang memiliki pengetahuan luas untuk ketatanegaraan? Mengapa kita tidak mengambil salah seorang keturunan Raja Sang? Mengapa sekarang justru kita harus menyerahkan Giyoksie itu kepada cucu Oe Ye Yoksul, jika memang nanti cap kerajaan berhasil kita peroleh Kotai menghela nafas? Dengarkanlah dulu Aku belum lagi bicara habis kata Kotai kemudian Kembali sunyi Dengarlah, aku hendak memberitahukan dulu pada sahabat-sahabat Betapapun tugas kita adalah mendukung cucu Oe Ye Lociampua dan ini memang penting sekali Kita akan mengangkat cucu Oe Ye Lociampua calon terkuat pemilik Giyoksie bukanlah demikian Dengan adanya pengaruh Oe Ye Lociampua, juga putrinya, Oe Ye Yong maupun Kue E Cheng, dan jago-jago lainnya Maka akan besar sekali manfaatnya untuk kepatuhan orang-orang Kang Ou, guna bekerja membangun negeri Kita sudah bisa melihatnya dengan jelas, bahwa usaha kita ini adalah usaha yang besar yang akan dapat membangun negara dan mengusir penjajah Tapi bukan care seperti itu, kita di mana harus mendukung dan memberikan Giyoksie kepada cucu Oe Ye Yoksul Sedangkan kita sendiri belum lagi pernah bertemu dengannya Bagaimana mungkin kita bisa menyetujuinya Biyalan sudah tidak bisa tahan sabar dia melompat berdiri Dengan suara lantang dia bilang, walaupun cucu Oe Ye Yoksul berusia masih muda, belum tentu kepandainya lebih lemah dari kalian Muka jago-jago tua yang berumpul di baris depan jadi berubah merah padam Mereka tampaknya jadi gusar bukan main Hem, bocah bau pupuk Mengapa kau ikut bicara? Atau memang kalian sudah tidak menganggap lagi kami-kami ini Dan membiarkan seorang bocah bau pupuk itu buat bicara demikian di hadapan kami Kotai jadi salah tingkah Memang apa yang ditegur jago-jago itu benar adanya Biyalan tidak berhak ikut bicara Dia dari golongan muda Tapi gadis itu terlanjur sudah bicara maka tidak bisa untuk ditarik kembali kata-katanya Giyoko A melihat kesulitan suaminya, dia melompat berdiri Dirangkapkan sepasang tangannya Maafkan atas kelancangan keponakan kami kata Giyoko A kemudian Dia menoleh kepada Biyalan Katanya, Biyalan, duduklah Biyalan mendongkol Sebetulnya ia ingin membawa adatnya Tapi melihat metu Giyoko A yang bersinar, dia jadi menuruti juga perintah Giyoko A Setelah Biyalan duduk, Giyoko A segera bertanya kepada orang-orang yang berkumpul di situ Sahabat-sahabat, tahu kalian siapa sebenarnya gadis itu? Keponakan kami itu semua orang berdiam diri Memang mereka tidak mengetahuinya dan mereka jadi mengawasi Giyoko A Itulah putri Sintiaw Tianlem Yohim, cucu Sintiaw Taihiap Yoko Kalian tentu telah mendengar nama kedua pendekar gagah perkasa itu, bukan? Yohim adalah ayah dari gadis itu Dan Sintiaw Taihiap Yoko adalah kakek dari Yobiyalan Karena dari itu kalian jangan memandang remeh padanya Walaupun benar dia dari tingkatan muda akan tetapi kepandainya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali Setelah berkata begitu, Giyoko A merangkapkan tangannya memberi hormat, dan dia duduk kembali Sedangkan orang-orang yang berkumpul di tempat itu setelah mengetahui Giyalan adalah putri Yohim dan cucunya Yoko Mereka jadi tidak berani banyak bicara lagi sedangkan Kotai telah berkata lagi Dengan bantuan dari sahabat-sahabat sekalian Tentu dengan mudah kita bisa mengerahkan kembali rakyat Agar bangun dan mengadakan perlawanan kepada penjajah sunyi keadaan di sekitar tempat itu Tiba-tiba terdengar seseorang berkata Pinto ingin bicara segera tampak dari rombongan para tamu itu seorang tojin berdiri tegak Tubuhnya tegak dan tinggi besar Dia pun memiliki metu yang bersinar sangat tajam sekali Kotai dan yang lainnya jadi menoleh memandang kepadanya Silahkan kata Kotai Ada sesuatu yang hendak Pinto tanyakan Bolehkah silahkan cinjin apa yang akan cinjin tanyakan Tanya Kotai Mengenai cucu Oeye Yoksuya Ada apa dengan cucu Oeye Lociampu tanya Kotai Apakah orangnya sudah ada di sini Kotai mengangguk Mengapa dia tidak keluar memperlihatkan diri sebentar lagi Ia akan keluar untuk berkenalan dengan sahabat-sahabat yang berada di sini Mengapa tidak sekarang justru siau tehendak menyampaikan dulu tujuan dari berkumpulnya kita di sini Tojin itu mengganggu Pinto justru ingin melihatnya dulu sekarang Karena sebelum kita membicarakan lebih jauh Tanpa kenal dengan orangnya Bukankah kita sulit untuk menyatakan pendapat kita Kotai terdiam sejenak Sedangkan Kim Lo sendiri sejak tadi duduk gelisah sekali Dia khawatir jika memang Kotai nanti meminta dia maju untuk memperlihatkan diri Dia sama sekali tidak menyangka bahwa tujuan dari berkumpulnya para pendekar gagah di tempat ini Di Yang Chung Ternyata mengandung tujuan dan maksud besar dan sangat penting Yaitu bermaksud menghimpun kekuatan baru untuk mengadakan perlawanan kepada penjajah Tadinya, ia hanya menerima perintah dari OEY Yoks untuk menemui para pendekar gagah Karena hlingti 19.092 semula Kim Lo menduga dia hanya diperintahkan buat meminta petunjuk belaka Siapa sangka, justru sekarang ini memang Kotai telah membeber semua tujuan pertemuan itu Kim Lo jadi khawatir dan bimbang Dia khawatir bahwa dia tidak akan sanggup untuk mengemban dan menerima tugas yang begitu berat Tapi, disebabkan berada di tempat tersebut Berkumpul demikian banyak orang Dia tidak bisa menyampaikan perasaannya itu pada Kotai Dan sekarang ada tojin itu yang ingin memintanya keluar memperlihatkan diri Ini membuat Kim Lo tambah gelisah Setelah berdiam diri sejenak, Kotai mengangguk Baiklah Segera Siow Te akan meminta cucu OEY Lo Chiampo keluar, memperlihatkan diri Berkata sampai di situ, Kotai menoleh kepada Kim Lo Katanya, Hiantit, silahkan kau keluar memperkenalkan diri Kim Lo ragu-ragu Tapi Kotai telah perintahkan padanya untuk keluar memperkenalkan diri Ia bangun berdiri Melangkah perlahan-lahan mendekati Kotai Setelah berada di samping Kotai, Kim Lo semakin gelisah Ia melihat semua orang mengawasinya Terpaksa dia merangkapkan tangannya memberi hormat Buampu Kim Lo memberi hormat kepada Chiampo sekalian Dan kata Kim Lo pada akhirnya Seketika di tempat itu ramai oleh bisik-bisik Tojin yang tadi meminta agar Kim Lo keluar memperlihatkan diri telah mengawasi Kim Lo dengan tajam Tidak senang hatinya melihat muka Kim Lo ditutupi oleh kain putih Mengapa muka Cucu Oaye Yoksu harus memakai penutup seperti itu tegurnya Sedangkan kami diminta mendukung Dan Cucu Oaye Yoksu main kucing-kucingan dengan kami Apakah urusan ini bisa selesai dengan baik Muka Kotai berubah Dia sendiri memang belum pernah melihat muka Kim Lo Dulu memang waktu ia menghadiahkan serulingnya pada Kim Lo Waktu Kim Lo masih kecil dia telah melihat muka anak ini tidak begitu baik Dan sekarang setelah dia melihat Kim Lo dewasa Dengan kain penutup muka Dia menduga paling tidak muka Kim Lo memang kurang baik bentuknya Justru pendepak itu mendesaknya begitu dia terpojok Baiklah Hyantit Kau bukalah penutup muka-mukanya memerintahkan Kim Lo Agar dia membuka tutup mukanya itu Kim Lo jadi serba salah Dia merangkapkan kedua tangannya ke segala penjuru dan jurusan Dia bilang Maaf Bo Ampua sekarang ini memiliki kesulitan yang belum lagi bisa Bo Ampua ceritakan Nanti jika memang sudah tiba saatnya Tentu Bo Ampua akan membuka tutup muka ini Tojin itu tertawa dingin Bocah kurang ajar Hem kau anggap aku ini apa? Hem Pinto adalah ketua Hong Tong Peci yang bunjin sebuah pintu perguruan yang tidak kecil Pinto diminta datang untuk memberikan dukungan Tapi seorang yang hendak didukung itu seorang yang main kucing-kucingan Sampai soal memukanya saja tidak mau memperlihatkannya Baiklah jika memang demikian lebih baik Pinto mengundurkan diri Setelah berkata begitu Dia mengibaskan hut timnya Dan dia memutar tubuhnya untuk berlalu Bersamaan dengan itu Bangun belasan orang Tojin Yang ingin pergi Siapanya murid-murid si Tojin Kotai jadi kaget Tunggu dulu loh Chiampu Namun ketua Hong Tong Pei itu sudah tidak memperdulikan cegahan Kotai Dia melangkah terus diikuti oleh murid-muridnya buat berlalu Banyak tamu-tamu lainnya yang berdiri dan kemudian memutar tubuh untuk berlalu Sisanya tetap duduk berdiam diri di situ Kotai jadi salah tingkah Dia merangkapkan sepasang tangannya dan bilang Maafkan sesungguhnya memang keponakan kami ini memiliki kesulitan yang belum lagi bisa diceritakan Harap sahabat-sahabat mau memakluminya Tapi waktu itu justru telah bangun lagi beberapa orang Yang segera memutar tubuh untuk meninggalkan tempat tersebut Dengan hati tersinggung Mereka justru merasa mendongkol Karena Kim Lo tidak mau membuka tutup mukanya Dengan begitu mereka merasakan bahwa Kim Lo tidak menghargai mereka Sedangkan kedatangan mereka ke tempat itu justru hendak memberikan dukungan pada Kim Lo Dan dengan adanya sebutan para pendekar sejati Mereka juga hendak membangunkan diri Siapa tahu mereka dikecewakan seperti itu Malah di antara tamu-tamu yang masih berada di tempat itu tertawa keras Mereka tampaknya mengejek Dan ada yang nyetetuk bilang Ya untuk apa kita mendukung seseorang yang demikian pengecut Sampai wajahnya saja tidak berani diperlihatkan Begitulah seorang demi seorang telah pergi meninggalkan tempat itu Maka sebentar saja keadaan di tempat itu jadi sepi Dan yang tinggal jago-jago yang datang dari berbagai penjuru yang duduk di situ sebagai peninjau belaka Kotai menghela nafas Memang untuk menghimpun para orang gagah dibutuhkan Giyok Sye Dengan Giyok Sye kita bisa menggerakkan rakyat sekarang ini Jika tanpa Giyok Sye Kita sulit mempersatukan orang-orang gagah Walaupun tamu-tamu itu meninggalkan tempat tersebut dengan kera mereka Poh Kotai tidak tersinggung Giyok Hoa juga cuma menghela nafas Bialan mengawasi Kim Lo Dia heran sekali Mengapa Kim Lo keberatan membuka tutup mukanya Mengapa kau tidak membuka tutup mukamu itu Agar mereka tidak mencapmu sebagai manusia pengecut Tanya Yob Bialan setelah Kim Lo duduk di sisinya Kim Lo menghela nafas Aku memiliki kesukaran nona Yob katanya dengan nada suara mengandung penyesalan Bialan menghela nafas Dengan keberatan kau membuka tutup muka Itu merupakan suatu penghinaan bagi mereka Tapi, kakeku tak pernah memberitahukan bahwa aku akan diserahi tugas Seberat itu menggumam Kim Lo kemudian Seperti menyesali dirinya sendiri Bialan tak bilang apa-apa lagi Ia berdiam diri dengan wajah yang muram Sedangkan Giyok Hoa sudah menoleh pada Kim Lo Ia bilang Hiantit sebetulnya apakah ada sesuatu yang tak beres pada mukamu Kim Lo tidak menyetujui Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam Jawablah Hiantit Jika memang benar begitu Kami juga tidak akan mendesakmu Kim Lo mengangkat kepalanya Ia mengawasi Giyok Hoa Kemudian Bialan lalu Kim Chie Sin Kee dan Kotai Barulah ia mengangguk Wajahku terlalu buruk buat diperlihatkan kepada orang ramai Katanya dengan suara tersendat seakan juga dia sedih bukan main Kotai teringat kepada wajah Kim Lo waktu masih kecil Demikian juga Giyok Hoa Mereka menduga apakah wajah Kim Lo masih sejelek itu Dan mereka jadi menghela nafas Kita telah gagal buat menghimpun orang-orang gagah Agar memberikan dukungannya Dan suara Kotai sedih Sudahlah kata Giyok Hoa Nanti kita bisa mengusahakan dulu buat memperoleh Giyok Sye Dengan adanya Giyok Sye di tangan Tentu kita bisa mengerahkan orang gagah Untuk menentang penjajah Kotai Kemudian berdiri Dia memberi hormat kepada tamu-tamu lainnya Maafkan atas ketidaklancaran pertemuan ini Harap sahabat-sahabat mau memaafkan katanya dengan penuh penyesalan Itulah suatu care halus untuk membubarkan orang-orang itu Tiba-tiba di antara orang-orang itu ada yang tertawa dan melontarkan kata-kata ejekan Dan metuk Kim Chiye Sin Kye yang tajam Segera melihat orang-orang yang melontarkan kata-kata ejekan itu adalah orang-orangnya Pusan Hoa Tung Sebetulnya jika memang menurut hati kecilnya Dia akan melompat buat membekuk mereka Namun akhirnya dia teringat kalau memang dia membekuk orang itu Niscaya orang-orang yang lainnya akan menduga lain dan salah paham Tentu akan timbul kerusuhan Karenanya Kim Lo telah membiarkan saja Dia cuma mendelik kepada orang-orang itu Orang-orang lainnya mendengar caci yang dilontarkan oleh beberapa orang anak buah Pusan Hoa Tung Yang memang telah menyelusup ke dalam pertemuan tersebut Jadi ikut menggerutu tidak senang Mereka jadi ikut memaki dan menyesali akan pertemuan yang gagal ini Malah ada di antara mereka yang tidak segan-segan melontarkan makian untuk Oeyeyoksu maupun Oko Begitulah orang-orang itu telah bubar Keadaan di tempat itu jadi sunyi Tiba-tiba Kim Chie Sin K menepuk lututnya Hai teriaknya sambil melompat berdiri Seakan-akan ia teringat sesuatu Ada apa? Lo Chiam Po tanya ko chai sambil mengawasi si pengemis Sekarang aku baru ingat Pasti ada sesuatu yang tak beres pada diri orang-orang Hong Tong Pei Itu kenapa mereka tentu telah dihasut oleh si keledai gundul Pusan Hoa Tung Mereka justru diperalat untuk menggagalkan pertemuan ini dan setelah berkata begitu Kembali Kim Chie Sin K berjingkrak karena gusar Ko tai juga terkejut Kemungkinan itu memang bisa saja terjadi kata Gio Hoa dengan wajah yang muram Ya, tentu dengan segala Kere Pusan Hoa Tung berusaha menggagalkan pertemuan ini Kata ko tai Hem, memang kita telah salah-salah ya salah Kita melakukan kesalahan maksud lo Chiam Po Mengapa kita tidak membasmi mereka waktu beberapa hari yang lalu Tapi, inilah resikonya untuk menghimpun suatu kekuatan Sayangnya pihak Hong Tong Pei itu tak memiliki pengertian sedikit pun juga Sehingga membuat yang lainnya ikut-ikutan Justru mereka yang telah diperalat oleh Pusan Hoa Tung dengan Kere seperti itu Memang mereka berhasil untuk mengacaukan dan menggagalkan pertemuan ini Hem, tapi itu hanya dugaan kita Tentunya belum pasti bukan jika memang nanti terbukti Hem, hem, aku akan mencari si keledai gundul itu Aku Kim Chie Sin Kei si pengemis tua yang melarat Niscaya akan mengadakan perhitungan dengannya Waktu itu Kim Lo telah maju Ia merangkapkan sepasang tangannya Memberi hormat pada semua orang itu Kim Chie Sin Kei, Gio Khoa, Ko Tai maupun Bielan Maafkanlah aku yang telah menyebabkan para paman dan lo Chiam Po Menerima kesulitan seperti ini Katanya dengan penuh penyesalan Ko Tai menghela nafas dalam-dalam Ini bukan gara-gara mu Kim Lo katanya Kemudian sambil menepuk-nepuk pundak si pemuda Nanti kita akan berhasil untuk menghimpun orang-orang gagah Yang terpenting sekarang ialah kita harus berusaha memperoleh Gio Ksiye Jika memang Gio Ksiye berhasil kita peroleh Niscaya kita bisa menggerakkan rakyat dan menghimpun para orang gagah Untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah Setelah berkata begitu Ko Tai menoleh pada Bielan Ia bertanya, apakah ayah dan ibumu akan datang kemari juga Menurut tayah dan ibu, mereka akan menyusul datang kemari Tapi aneh, mereka masih belum juga tiba di sini Bagus Jika memang mereka nanti datang kita minta pendapatnya dan nasihat mereka Kata Ko Tai Karnoh Lingti 19093 Karnoh Lingti 19093 Gio Khoa kemudian menyarankan agar mereka beristirahat dulu Yang lainnya menyetujui Begitulah mereka telah pulang ke rumah seorang penduduk yang tidak jauh terpisah dari lembah tersebut Memang kemarin mereka telah menginap di rumah penduduk itu Mereka memberikan hadiah uang yang cukup besar Tapi biarpun mereka merebahkan diri di pembaringan Masing-masing tidak bisa tidur Mereka merasakan Betapa hati mereka diganggu oleh berbagai macam kemelut yang merisaukan dan menggelisahkan hati Terlebih lagi Ko Tai Bukankah rencananya telah gagal Untuk menghimpun suatu kekuatan Oe Ye Hyok Su telah mempercayai sepenuhnya pada Ko Tai Buat menghimpun kekuatan Guna mengadakan perjuangan dan juga perlawanan kepada penjajah Di samping itu Oe Ye Hyok Su yakin Ko Tai akan berhasil dengan usahanya itu Karenanya Oe Ye Hyok Su pun telah menjanjikan mengirim Kim Lo ke tempat ini Yaitu Yang Chung tempat pertemuan orang gagah Tapi pertemuan itu telah macet di tengah telah mengalami kegagalan Dengan sendirinya membuat Ko Tai menyesal bukan main Ko Tai menyadari Jika memang waktu diselenggarakan pertemuan itu ia mempergunakan kekerasan Niscaya hanya menimbulkan kesan buruk belaka Karena dari itu, dia tidak mau mengambil tindakan kekerasan Walaupun para pendeta Hong Tong Pei itu bersikap kurang ajar dan agak menghina Poh Ko Tai tidak mengambil tindakan apapun juga Giyok Hoa yang melihat keadaan suaminya seperti itu Segera menghiburnya Dia bisa merasakan apa yang tengah dirasakan oleh suaminya tersebut yaitu kekecewaan Besoknya mereka berunding, apa yang akan mereka lakukan Yang pertama-tama harus kita usahakan Ialah harus berusaha memperoleh Giyok Siye Cap Kerajaan kata Ko Tai Tapi kita tidak mengetahui di mana sekarang Giyok Siye berada kata Giyok Hoa Bukankah kita telah mendengarnya bahwa seorang nelayan Dilem Hei berhasil menemukan Giyok Siye Kita bisa menyelidiki Dilem Hei untuk mengetahui apakah berita itu benar adanya Jika benar, kita harus berusaha buat memperoleh Giyok Siye itu Kim Lo cuma mendengarkan saja Demikian juga halnya dengan Biyelan Giyok Hoa menghela nafas Untuk memperoleh Giyok Siye pun bukan pekerjaan yang mudah kata Giyok Hoa Kita harus menantikan dulu Yop Pe Pah dan Sasana Pah Bu Kepada mereka kita bisa jelaskan semua duduk persoalan Dan kita bisa meminta pendapat mereka Ko Tai mengangguk beberapa kali Demikianlah, mereka menetap selama beberapa hari di rumah penduduk itu Pihak Kepang banyak melakukan sesuatu untuk mereka Seperti menyelidiki dan mencarikan berita buat mereka Termasuk barang makanan dan kebutuhan uang Kim Chi Ye Sin kaya adalah tiang nomor 4 di Kepang Kekuasaannya sangat besar Karena dari itu, dia bisa perintahkan ketua daerah Kepang di Yang Chung Untuk mengerahkan seluruh kekuatan Kepang Untuk mengumpulkan berita Yang hendak mereka ketahui adalah tentang Yohim dan Sasana Apakah kedua orang itu telah datang di Yelan sendiri Selama beberapa hari itu selalu Riyang bermain dengan Raja Wali Putih Yang mengajak dia terbang ke tengah udara untuk berkeliling dengan asik sekali Dimana memang tampaknya Biyelan belum lagi kurang sifat kekanak-kanakannya Dia masih saja bermain dengan gembira sekali Terlebih lagi memang burung Raja Wali Putih itu sangat jinak Selalu menurut apa yang dikehendaki oleh Biyelan Karena burung itu seperti mengerti apa yang diucapkan oleh Biyelan Giyokoa tidak melarang Biyelan bermain-main dengan burung Raja Walinya itu Dan juga Kotai sepanjang hari berunding dengan Kim Chi Ye Sin Kaya serta Kim Lo Apa yang mereka lakukan Namun setelah lewat 10 hari mereka menanti sia-sia belaka Yohem dan Sasana tak juga muncul Biyelan pun heran Ayah dan ibu mengatakan akan segera menyusulku ke Yang Chung Mereka memintaku melakukan perjalanan dulu Tapi aneh sekali Mereka masih belum juga tiba Apakah mereka bertemu rintangan di waktu itu tampak binlan gelisah juga Akhirnya setelah menunggu 2 hari lagi dan setelah merundingkan Mereka akan diambil keputusan bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Lam Hai Untuk menyelidiki tentang Giyok Sye Cap Kerajaan itu Demikianlah, rombongan itu akhirnya meninggalkan Yang Chung Mereka bermaksud pergi ke Laut Selatan yaitu Lam Hai Memang selama ini tersiar berita Giyok Sye telah diperoleh seorang nelayan di Lam Hai Dan mereka ingin menyelidiki apakah berita itu benar Atau hanya sekedar berita burung belaka Kim Chiu Ye Sin Kei sendiri telah memberitahukan kepada Kotai Dan yang lainnya Nanti di Lam Hai dia akan mengerahkan pengemis-pengemis di sana Buat menyelidiki dengan ketat Jika memang berita yang tersiar itu benar Maka dengan mudah pengemis-pengemis Kepang akan dapat mengetahuinya dengan pasti Begitulah, Kim Lo bersama-sama dengan Kotai, Giyok Hoa, Kim Chiu Ye Sin Kei dan Bielan melakukan perjalanan ke Lam Hai Selama itulah mereka bilang kepadanya Sementara waktu Kim Lo tidak usah memikirkan yang tidak-tidak Sampai nanti Giyok Sye diperoleh Sebelumnya Kim Lo sangat burung Dia jarang sekali bicara dengan mereka akhir-akhir itu Karena pemuda ini memang tampaknya jadi bingung Sebab sekarang dia baru mengetahui di pundaknya terdapat tugas yang berat Cuma saja yang naem buat Kim Lo jadi heran serta tidak mengerti Mengapa justru dia yang dipilih Mengapa bukan orang lain atau dipilihnya seorang pendekar gagah perkasa Seorang gagah sejati Justru disebabkan Kotai telah memberitahukan padanya Agar dia tidak terlalu murung dan telah membuat dia berlapang hati Karena janji Kotai setelah diperoleh Giyok Sye Barulah dia akan mempertimbangkan lagi Tindakan apa yang akan mereka lakukan Perjalanan ke Lam Hai memang tidak terlalu sulit Cuma saja, untuk mencapai tempat tujuan Mereka memerlukan waktu sampai dua bulan Angin Tenggara di Selat Le Chiu Di daerah Provinsi Soatang Berhembus cukup keras Di dekat Teluk Putai Teluk Cili tampak seorang penunggang kuda tengah Melarikan kuda tanggangannya dengan cepat Kuda itu tampak sehat sekali Karena binatang tunggangan ini dapat berlari dengan pesat Dimana memang kuda itu pun memiliki tenaga yang sangat kuat Kuda itu tinggi besar Berbulu coklat tua Dengan kombinasi bulu putih di bagian perutnya Tampaknya kuda dari Arab Atau memang juga kuda dari Mongolia Dan lari kuda secepat angin Penunggang kuda itu pun memiliki tubuh yang sehat Walaupun sikapnya tampak ia lesu bukan main Ia melarikan kudanya itu seperti juga tengah mengejar sesuatu Pada wajahnya terlihat perasaan khawatir Ia berusia 40 tahun lebih mengenakan baju warna biru langit Dan celananya yang cukup ketat berwarna coklat muda Dia pandai sekali mengendalikan kuda tunggangannya Walaupun kuda itu berlari sangat pesat Namun tubuhnya sama sekali tidak terguncang terlalu hebat Dia dapat duduk dengan posisi yang baik Setelah melarikan kuda tunggangannya itu sekian lama Dia melewati daerah yang termasuk Teluk Puthe tersebut Karena ia sudah mulai memasuki daerah daratan-daratan Yang penuh dengan rumput-rumput yang hijau Hanya saja sejauh mata memandang Tidak terlihat sebuah rumah penduduk pun Jika tadi Dia memang melihat di Teluk Puthe Banyak sekali rumah penduduk yang umumnya adalah nelayan Dan dia tidak bermaksud untuk singgah Dia memang ingin melakukan perjalanannya itu cepat-cepat Agar lebih segera bisa tiba di tempat tujuannya Setelah tiba di lapangan rumput itu Orang tersebut menarik tali kendali kudanya Binatang tunggangan itu berhenti berlari Orang itu memandang sekelilingnya Sejauh mata memandang lepas Hanya tampak lapangan rumput yang sangat luas Juga rumput-rumput yang tumbuh di situ subur sekali Tidak terlihat sebuah rumah penduduk atau seseorang lainnya Sepi dan langgeng Laki-laki itu menghela nafas Untuk mencapai kiu-ciu Mungkin masih memerlukan waktu tiga hari Entah masih keburu atau tidak Aku memberitahukan urusan yang sangat penting itu Kepada mereka menggumam laki-laki tersebut Dia menghela nafas dan kemudian menggumam pula Jika memang terlambat, tentu banjir darah sulit untuk dihilangkan setelah beristirahat sejenak seperti itu Tanpa turun dari atas kudanya Laki-laki ini membeda lagi kudanya Yang segera berlari pesat sekali di atas lapangan rumput yang luas itu Rupanya kuda ini berselera sekali melihat rumput yang tebal Ia berhenti sejenak ketika berlari sekian jauhnya Dia memakan rumput itu Dan penunggangnya tidak memaksa dia berlari terus Membiarkan kuda tunggangannya itu menikmati rumput itu Lewat kurang lebih sepasangan satu batang hio Dia mengendut lagi tali kendali kuda itu Melarikan kuda tunggangannya pula Kuda itu sudah makan cukup banyak Semangatnya juga telah kumpul Dia berlari jauh lebih cepat dibandingkan dengan tadi Karena kuda itu seperti juga anak panah yang dilepas dari busurnya Melesat seperti kilat Laki-laki di punggung kuda itu membeda terus kudanya Dia yakin sebelum dua hari dia sudah bisa tiba di tempat tujuannya Kalau saja kudanya bisa berlari terus-menerus seperti sekarang Sayangnya, binatang tunggangannya ini tidak mungkin dilarikan terus-menerus Selama dua hari tanpa beristirahat sedikit pun Dan walaupun bagaimana memang kuda itu memerlukan waktu buat beristirahat Dan tentu waktu perjalanan akan lebih lama lagi Dia merencanakan dalam tiga hari sudah bisa tiba di tempat tujuannya Walaupun demikian laki-laki itu mengusahakan agar kudanya dapat berlari lebih cepat lagi Karena semakin cepat ia tiba di tempat tujuannya Akan menjadi semakin baik lagi Tengah laki-laki itu membandel kudanya seperti kerasukan setan Tapi dengan posisi tubuh duduk dengan sikap yang baik sekali Tiba-tiba dari sebelah depannya Di kejauhan juga tampak tengah berlari seekor kuda Cepat pula, semakin lama semakin dekat dan semakin jelas Kuda yang tengah mendatangi itu berbulu hitam Dan juga penunggangnya juga mengenakan pakaian warna hitam Malah dipunda penunggang kuda yang tengah mendatangi itu tergemblok sebatang pedang Dia memiliki muka yang empat persegi Tubuhnya tegap dan kuat sekali kelihatan tenaganya Dia duduk mantap di atas punggung kudanya Dan sama seperti penunggang kuda yang pertama itu Dia pun melarikan kuda tunggangannya sangat cepat Karena kedua kuda masing-masing berlari cepat seperti itu Dalam waktu singkat kedua kuda itu menghampiri semakin dekat Hati laki-laki pertama yang mengenakan baju warna biru langit itu tercekat Hem, tentu ini penyakit lainnya yang berusaha menggagalkan tugasku Tadi aku baru saja melewati dua macam penyakit Walaupun dia berpikir begitu dan memiliki dugaan bahwa orang yang berpakaian serbah hitam yang tengah mendatangi itu bukan sebangsa manusia baik-baik Dia tetap membawa sikap yang tenang Dia tetap melarikan kuda tunggangannya Akhirnya kedua kuda itu saling berpapasan Namun kuda hitam itu berlari seakan juga hendak menerjang dan menubruk kuda si orang berbaju biru Menghindarkan tabrakan, orang berpakaian baju biru itu menarik tali kendali kudanya Kuda tunggangannya yang tengah berlari cepat Jadi kaget waktu tali kendali di mulutnya tertarik kuat-kuat Dia meringkik sambil menarik kedua kaki depannya naik ke atas Kuda hitam itu pun berhenti Penunggang kuda hitam itu, seorang berusia hampir 50 tahun Cuma saja matanya bengis, mengawasi orang berbaju biru Dia memperdengarkan suara tertawa dingin Bukankah kau Hwi Hong Tu tegurnya? Dia menyebut Hwi Hong Tu atau Golok Harimau Terbang Orang berbaju biru itu tercengang sejenak Dia berpikir, aneh, dia mengetahui siapa aku benar Walaupun dia berpikir begitu, poh dia menyahuti juga Memang tidak salah, aku Hwi Hong Tu Kang Lam Chuhem Jika memang kau ingin melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang utuh Surat yang tengah kau bawa harus diserahkan kepadaku Karena hlingti 19.094 titik Karena hlingti 19.094 muka Hwi Hong Tu berubah Orang bicara dengan sikap yang bengis Terus dia memang bermaksud tidak baik Terlebih sekarang sudah diketahui Apa maksud orang itu yang menghadangnya Yaitu meminta surat yang tengah dibawanya Hem, siapa kau tanya Hwi Hong Tu tanpa menjawab perkataan orang itu Tidak perlu, kau ketahui siapa aku Tapi sudah ku beritahukan Jika memang engkau hendak melanjutkan perjalanan dengan selamat dan tubuh tetap utuh Surat yang tengah kau bawa itu harus diserahkan kepadaku Tiba-tiba orang berbaju biru itu Hwi Hong Tu, mengangkat kepalanya Menengadah mengawasi langit Mulutnya dibuka lebar-lebar Terdengar suara tertawanya yang bergelak-gelak Keras dan nyaring sekali Apakah demikian mudah tanya Hwi Hong Tu dengan suara dingin Apakah kau kira akan sedemikian mudah untuk mengambil surat yang ada padaku itu terserah kepadamu Aku memberikan dua pilihan, kau boleh memilihnya Yang pertama adalah jalan kehidupan Di mana kau bisa hidup terus dengan tubuh yang utuh Asal kau menyerahkan surat itu kepadaku Tapi jika memang tidak mau menyerahkan surat itu berarti kau memilih jalan kedua Yaitu engkau akan terbinasa dengan tubuh tidak utuh Sedangkan surat di tanganmu akan terjatuh juga ke tanganku Mengerti kau Hwi Hong Tu tidak hanya bicara lagi Tau-tau tubuhnya melesat turun dari punggung kudanya Tubuhnya bergerak lincah sekali sepasang kakinya hingga di tanah berumput itu dengan ringan Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga Itulah ginkeng yang sangat mahir sehingga bisa membuat tubuh jadi begitu ringan Bagus berseru Hwi Hong Tu ketika kedua kakinya sudah hingga di tanah berumput itu Aku justru ingin melihat Jika aku memilih jalan kematian Apa yang engkau bisa lakukan Sambil berkata begitu Hwi Hong Tu mengambil sikap bersiap-siap untuk menghadapi setiap terjangan dan serangan orang berpakaian hitam itu Yang tidak mau menyebutkan dan memperkenalkan namanya Dengan sikapnya seperti itu Hwi Hong Tu memang menantang orang-orang itu buat segera turun tangan Karena dia bermaksud akan melayaninya dengan kera keras dilawan keras Orang berpakaian baju hitam yang duduk di punggung kuda hitam itu memperdengarkan suara tawanya yang dingin menyeramkan Sikapnya tenang sekali Dia memang mendongkol ditantang seperti itu oleh Hwi Hong Tu Namun dia bisa menguasai diri Dia masih tetap duduk di punggung kudanya Apakah benar-benar engkau tidak mau mendengar kata-kata baik dari kutegurnya? Hwi Hong Tu menggeleng Silahkan tanyanya lagi Orang berbaju hitam itu tertawa Baiklah Rupanya memang engkau sudah tidak sabar ingin cepat-cepat pergi ke game loong Setelah berkata begitu, tubuh orang berbaju hitam itu melompat dari punggung kudanya Tapi dia melompat bukan buat hinggap di atas tanah berumput Melainkan tubuhnya seperti anak tanah yang lepas dari busurnya Tampak telah melesat menerjang kepada Hwi Hong Tu Tangannya berkelebat akan menghantam batok kepala Hwi Hong Tu Pukulan yang dilakukan orang berbaju hitam itu kuat sekali Karena Hwi Hong Tu merasakan, belum lagi tangan orang itu tiba dekat Justru angin pukulannya sudah berkesiuran menerjang ke arah batok kepalanya Cepat-cepat Hwi Hong Tu mengelakannya dengan melompat dua tombak ke samping kanan Tapi, waktu itu justru tubuh orang berbaju hitam itu hinggap di tanah berumput Sambil tangannya sudah menghunus pedangnya dan tangannya itu tidak tinggal diam saja Karena dia telah menabas Dia rupanya hendak memanfaatkan kesempatan yang ada Yaitu waktu sepasang kakinya hinggap tangannya menghunus pedang sambil diayunkan menabasnya Tebasan itu pun sangat kuat, menimbulkan angin berkesiuran dasyat Hwi Hong Tu sama sekali tidak gentar Dia berkelit lagi Hanya dengan mundur satu langkah ke belakang Waktu pedang lawannya meluncur lewat di depan mukanya dia mengulurkan tangannya Buat menjepit pedang itu Yang hendak dipatahkannya dengan jepitan tangannya dalam keadaan seperti inilah Segera terlihat betapapun juga Memang Hwi Hong Tu kalah gesit dibandingkan dengan orang berbaju hitam itu Begitu pedangnya hendak dijepit Orang berbaju hitam itu menarik pulang pedangnya Tau-tau mata pedang telah mengincar dada Hwi Hong Tu Tentu saja Hwi Hong Tu terkejut Dia tetap tidak gugup dalam perasaan kaget seperti itu Cuma saja dia kagum buat hebatnya ilmu pedang lawannya Yang dapat menyerangnya begitu cepat dan aneh sekali gerakan maupun jurusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!